Kembang kecubung jelit satu. Matahari sudah memanjat semakin tinggi. Sinarnya yang mulai menggatalkan kulit menerpa tanah yang lembab di bawah pohon-pohon kembang yang tumbuh di taman yang asri. Angin yang lembut serasa berbisik lamat-lamat tentang perawan yang sedang berduka, yang duduk di atas sebuah lincak panjang di sebelah sebatang kembang soka yang berwarna ungu muda. Seorang gadis, putera kangjeng Adipati Wirakusuma, Adipati di Sendang Arum sedang merenungi luka di hatinya. Biasanya ia duduk dan bercengkerama bersama ibundanya. Dan kadang-kadang bahkan bersama ayahandanya pula di taman. Kadang-kadang ibundanya sendiri merawat pohon-pohon bunga di taman itu. Bunga soka, bunga ceplok piring, bunga arum daludan yang mendapat perawatan khusus adalah segerumbuh kembang melati di sudut taman, yang diberi berpagar kayu serta terawat rapi. Tetapi hari itu Ririsuari duduk sendiri. Meskipun jaraknya tidak lebih dari lima langkah, tetapi gadis itu seakan-akan tidak menyadari kehadiran seorang emban yang duduk mengamatinya. Puteri emban itu bergeser mendekat. Perayawan yang sedang berduka itu tidak berpaling kepadanya. Raden ajeng Ririsuari. Ririsuari masih saja berdiam diri. Puteri masih nampak selalu berduka. Ririsuari menarik nafas panjang. Perlahan-lahan ia berpaling. Namun kemudian tatapan matanya kembali menerawang, memandang kekejauhan. Sudahlah puteri. Puteri jangan memperpanjang duka. Biarlah puteri berusaha menyembuhkan luka itu. Hamba tahu puteri, bahwa luka itu tentu terasa sangat pedih. Tetapi puteri tidak seharusnya membiarkan dirinya tersiksa oleh duka. Aku tidak dapat segera melupakannya, emban sahut Ririsuari tanpa berpaling. Ibu nda pergi terlalu cepat. Tidak seorang pun dapat mengelak, puteri. Jika yang maha agung memanggilnya menghadap, maka kita, tetahnya harus menghadap. Kapanpun saat itu datang. Siang, malam, pagi dan senja hari pada saat candi kala dipajang di langit. Aku mengerti, emban. Nalarku dapat berkata seperti yang kau katakan itu. Tetapi perasaanku sulit aku kendalikan. Kenapa tiba-tiba saja ibunda pergi untuk selamanya? Ampun puteri, jika hamba mengatakan bahwa ibunda memang dikehendaki oleh yang maha agung kembali kepadanya. Karena itu, sebaiknya kita menyerahkannya dengan ikhlas. Apakah kau dapat berkata seperti itu jika biungmu yang dipanggil menghadap? Emban. Aku masih ingat ketika dua tahun yang lalu, nenekmu meninggal. Ketika seorang keluargamu datang memberitahukannya kepergian nenekmu itu, maka kau langsung menangis, berguling-guling di tanah tanpa dapat ditenangkan, sehingga akhirnya kau jatuh pingsan. Bukankah saat itu, bahkan ibunda sendiri berusaha menenangkan hatimu? Ibunda juga mengatakan sebagaimana kau katakan kepadaku, hamba puteri. Tetapi waktu itu, berita meninggalnya nenek hamba itu datang dengan tiba-tiba. Hamba tidak pernah mendengar kabar bahwa nenek sakit. Sepanjang pengetahuan hamba, nenek itu selalu sehat. Bahkan sebulan sebelumnya, ketika hamba mendapat kesempatan pulang selama tiga hari, nenek masih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Kemudian, seperti biasanya setiap nenek pergi ke sungai, maka di saat nenek pulang, tentu membawa sebuah batu. Bahkan nenek menganjurkan setiap anggauta keluarganya yang pergi ke sungai, supaya juga membawa sebuah batu sebesar buah kelapa. Batu? Ya, puteri. Untuk apa? Dalam setahun, nenek dapat membuat bebatu rumah dari batu yang telah kami kumpulkan. Sehari, tiga orang di antara keluarga kami pergi ke sungai, maka kami akan mengumpulkan tiga buah batu sebesar buah kelapa. Bahkan anak-anak pun telah dibiasakan melakukannya pula, yang tentu saja membawa bebatuan yang lebih kecil. Ternyata nenekmu seorang yang cerdik, emban. Ya, puteri. Karena itu berita kematiannya sangat mengejutkan. Setelah itu, lebih dari setengah tahun kau masih nampak murung. Emban itu terdiam. Emban. Ibunda baru seratus hari yang lalu meninggal. Hamba puteri. Cintaku kepada ibunda tidak akan berakhir di saat ibunda pergi. Apalagi ibunda pergi terlalu cepat. Puteri. Tetapi benar kata orang, bahwa kita jangan terlalu dalam terbenam ke dalam duka. Selain bagi ketenangan puteri sendiri, jika puteri kelihatan lebih ceria, akan sangat berpengaruh bagi ayahanda puteri. Bagi Kang Jeng Adipati Wirakusuma, Riri Suari menundukkan wajahnya. Kang Jeng Adipati akan dapat kembali memusatkan perhatiannya kepada tugas-tugas yang diembannya. Tentu kadang-kadang terbersih pula kenangannya terhadap ibunda puteri. Tetapi kecerahan wajah puteri akan menjadi penghiburan yang sangat berarti bagi Kang Jeng Adipati. Demikian pula sebaliknya, sehingga akan timbul pengaruh yang baik timbal balik. Emban? Hamba puteri. Kau pintar emban. Ampun puteri. Ketika nenekku meninggal, biung hamba menjadi sangat bersedih sebagaimana hamba. Kami berdua selalu murung. Bahkan setelah hamba kembali ke taman ini. Jika biung datang menengok hamba, maka kami masih saja menangis bersama-sama mengenang kematian nenek. Ayah hambalah yang menasehati hamba dan biung hamba agar kami tidak tenggelam ke dalam duka. Jika wajahku cerah, biung akan terhibur. Sebaliknya jika wajah biung cerah, aku akan terhibur. Apakah wajahmu tiba-tiba menjadi cerah? Emban itu terdiam. Bahkan ia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Biung emban. Aku sadari sepenuhnya bahwa apa yang kau katakan itu benar. Tetapi seperti yang aku katakan, bahwa nalar dan perasaanku masih belum sejalan. Aku mengerti semua yang dikatakan oleh seseorang yang mencoba menenangkan hatiku. Menghiburkan agar hatiku menjadi tenang. Tetapi perasaanku ternyata bersikap lain. Raden Ajeng. Itulah yang harus Raden Ajeng usahakan. Keseimbangan antara nalar dan perasaan. Siapa yang mengatakan itu, emban? Orang-orang tua yang mencoba menenangkan hati hamba pada waktu itu, puteri. Emban. Bukan maksudku bahwa aku tidak mau mencobanya. Aku sudah mencoba, emban. Tetapi ternyata hatiku tidak cukup tegar untuk mengimbangi nalarku. Jika saja puteri berusaha dengan tidak berkeputusan. Kembalikan persoalannya kepada Yang Maha Agung. Raden Ajeng Riri Suari tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja perhatiannya tertarik kepada suara seruling yang seakan-akan menjerit tinggi. Mengalun bagaikan mengapung di atas angin yang semilir di taman yang asri itu. Kau dengar suara seruling, emban. Saatnya anak-anak menggembalakan kambingnya. Di mana mereka menggembala? Suara itu terlalu dekat. Agaknya suara itu bersumber dari bilik dinding keputeraan ini. Apakah Raden Ajeng tertarik kepada suara seruling itu? Suaranya menyentuh hati, emban. Aku ingin tahu, siapakah yang telah meniup seruling itu. Tentu seorang anak yang sedang menggembala, puteri. Tentu tidak sedekat itu. Suara itu terdengar dekat sekali, seakan-akan aku dapat menjangkaunya dengan jari-jariku. Suara itu dibawa oleh angin. Emban. Hambara dan Ajeng. Bukalah pintu butulan. Pintu butulan? Ya. Apakah itu diperkenankan? Atas perintahku. Tetapi hanya dalam keadaan yang sangat penting saja pintu itu dibuka. Bagiku, suara seruling itu sangat menarik hatiku. Aku merasa perlu untuk melihat. Seandainya yang meniup seruling itu seorang anak gembala, maka alangkah senangnya ayah dan ibunya mempunyai anak yang mampu meniup seruling seperti itu. Dengar emban. Suara seruling itu bagaikan terbang tinggi, melintasi mega yang sedang berarak, menggapai sap-sap langit yang lebih tinggi, sehingga menyentuh bulan yang sedang tersenyum manis. Angan-angan Raden Ajeng, sebagai seorang perawan yang sedang tumbuh dewasa seperti kembang yang sedang mekar, melambung tinggi mengapung menggapai rembulan. Tetapi sekarang siang hari puteri. Apakah angan-anganmu tidak pernah melayang-layang bersama awan yang berarak di langit itu emban? Ah! Indahnya mimpi-mimpi perawan yang sedang menginjak dewasa. Karena itu, puteri, lupakan duka yang sedang puteri sandang. Karena itu, bukalah pintu butulan itu, emban. Emban itu nampak menjadi ragu-ragu. Aku yang akan bertanggung jawab emban. Apalagi hanya sesaat. Aku hanya ingin melihat, siapakah yang membunyikan seruling di balik dinding keputaran ini. Emban itu tidak dapat mengelak lagi. Karena itu, maka emban itu pun segera pergi ke pintu butulan. Diangkatnya selarak pintu itu, sehingga sejenak kemudian, maka pintu itu pun telah terbuka. Ketika Raden Ajeng Riri Suwari menjengku keluar dinding keputaran, maka Riri Suwari itu pun terkejut. Kakang jala wajah. Suara seruling itu pun terhenti. Seorang anak muda yang duduk di sebelah pintu butulan itu pun bangkit berdiri. Hampir di luar sadarnya, maka Riri Suwari pun melangkah keluar. Puteri. Puteri akan pergi kemana? Aku tidak akan kemana-mana, emban. Aku hanya akan berdiri di pintu. Emban itu pun bergeser pula mendekati Riri Suwari yang berdiri di pintu. Namun emban itu terhenti ketika ia melihat seorang anak muda yang berdiri termangu-mangu di luar pintu. Kakang jala wajah. Kenapa Kakang berada di sini? Sudah lama aku duduk di sini, Riris. Aku tidak berani masuk lewat pintu gerbang. Kenapa Kakang? Jika Kakang mohon izin kepada ayah anda untuk menemui aku, ayah anda tentu mengizinkannya. Aku sangsi, Riris. Seandainya aku mohon kepada Kang Jeng Adipati, maka aku tentu hanya akan diusirnya. Kau berpahasangka buruk terhadap ayah anda. Ayah anda mu seorang adipati. Tetapi ayah anda kakang jala wajah, saudara sepupu ayah anda ku. Kau tahu, apa yang terjadi dengan ayah ku? Kenapa dengan paman reksayuda? Oleh ayah anda mu, ayah ku telah disinkirkan jauh keluar kadipatan ini. Persoalannya bukan persoalan pribadi, kakang. Aku yakin, bahwa ayah anda akan bersikap baik kepadamu. Aku mengerti, Riris. Tetapi kakang sekarang sudah berada di ambang pintu taman. Apakah keperluan kakang? Jangan tambuh puteri. Jangan berpura-pura tidak tahu. Riris wari menundukkan wajahnya. Riris aku perlukan datang menemuimu. Aku ingin mendengar jawabmu atas pernyataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kakang jala wajah suara Riris wari menjadi dalam sekali. Kau tahu, bahwa aku baru saja kehilangan ibundaku. Aku tahu Riris. Tetapi bukankah sudah ada jarak waktu sampai hari ini. Tetapi aku masih belum dapat melupakan saat-saat kepergian ibundaku. Kau harus menghadapi kenyataan Riris. Sepeninggal bibi, matahari masih tetap beredar di jalurnya. Matahari itu tidak dapat berhenti karena seorang gadis sedang berduka. Aku sudah menyatakan bahwa aku ikut kehilangan sepeninggal bibi. Bibi sangat baik kepada aku, meskipun bibi tahu bahwa ayahku adalah seorang yang tidak pantas tinggal di kadipatan ini. Tetapi hari-hari akan berlanjut. Hidupku dan hidupmu. Aku mengerti, Kakang. Duka keluarga ku memang tidak dapat menghentikan matahari yang berputar sesuai dengan iramanya sendiri. Tetapi aku dapat berlindung di bawah rimbunya dedaunan untuk menghindari teriak sinarnya. Hanya untuk sementara di saat hatiku belum siap menerimanya. Sudah berapa kali aku mendengar jawabmu seperti itu, Riris. Maafkan aku, Kakang Jalawaja. Aku tidak berniat melukai hatimu. Tetapi aku minta waktu. Wajah Jalawaja menjadi tegang. Tetapi ia pun melangkah surut sambil berdesis. Aku adalah anak orang buangan, Riris. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi aku minta diri. Kakang. Jangan salah paham. Aku tidak pernah mempersoalkan bahwa Paman Tumenggung Wareda Reksa Yuda harus meninggalkan tanah ini. Kau tidak tersentuh oleh kesalahan yang pernah dilakukannya. Aku minta diri. Kakang. Bukankah aku harus menunggu? Aku akan menunggu Riris. Sampai pada suatu saat hatimu tidak lagi disaputawan kelabu. Meskipun aku tidak tahu, sampai kapan aku harus menunggu. Jalawaja tidak menunggu jawaban Ririswari. Ia pun kemudian melangkah meninggalkan pintu butulan Taman Keputaran yang jarang sekali dibuka itu. Ririswari berdiri termangu-mangu. Wajahnya nampak muram. Sedangkan matanya berkaca-kaca. Dipandanginya langkah jala wajah menjauh sehingga hilang dikelokan. Puteri. Ririswari bagaikan terbangun dari mimpinya yang gelisah. Hamba mohon puteri segera masuk kembali ke Taman Keputaran. Biarlah hamba menutup pintunya. Jika para prajurit yang nganglang melihat pintu ini terbuka, maka mereka tentu akan melaporkannya kepada Ayahanda Puteri. Ririswari menarik nafas panjang. Sambil mengusap pelupuknya yang basah, Ririswari pun melangkai telundak pintu butulan. Tetapi langkahnya terhenti. Dipandanginya sebatang pohon bunga yang tidak terdapat di dalam taman. Beberapa kuntum bunga bergelantungan di dahannya yang kecil. Seakan-akan menunduk ikut bersedih. Ketika Ririswari mendekati pohon bunga itu, embannya menahannya sambil berkata, Jangan puteri. Ririswari berpaling kepadanya. Sementara emban itu pun berkata, Itu kembang kecubung puteri. Kembang yang menyimpan racun yang memabukan. Ririswari melangkah mundur. Namun kemudian ia pun segera berbalik, masuk ke dalam Taman Keputaran. Emban itu pun segera menutup pintu butulan itu dan menyeleraknya dari dalam. Selerak yang terasa berat di tangan emban itu. Sepeninggal jala wajah, wajah Ririswari menjadi semakin murung. Dengan lembut emban itu pun berkata, Sudahlah puteri. Marilah, aku persilahkan puteri pergi ke Geladri. Mungkin ada sesuatu yang dapat puteri kerjakan di sana. Ririswari tidak menjawab. Tetapi gadis itu pun kemudian berjalan dengan langkah-langkah kecil menuju ke Geladri. Raden jala wajah tentu akan datang kembali puteri. Esok atau lusa berkata emban yang berjalan di samping Ririswari. Tetapi Raden ajeng Ririswari itu menggeleng. Katanya, tidak segera emban. Aku berani bertaruh. Besok suara seruling itu tentu akan terdengar lagi. Kakang jala wajah sekarang tidak lagi tinggal di rumahnya. Oh, kakang jala wajah sudah beberapa lama tinggal bersama kakeknya di kaki bukit. Jadi, jika ia datang kemari, emban, ia telah menempuh perjalanan yang panjang. Puteri, mumpung belum terlalu jauh apakah hamba diperkenankan menyusulnya. Jika kau berhasil menyusul kakang jala wajah, apa yang akan kau katakan kepadanya? Emban itu terdiam. Namun kemudian emban itu berdesis, apa saja yang puteri perintahkan. Sudahlah emban. Aku pun yakin bahwa kakang jala wajah akan kembali. Tetapi kapan? Kenapa tadi puteri mengusirnya? Aku tidak mengusirnya, emban. Aku hanya mengatakan bahwa aku belum dapat menjawab pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Pernyataan tentang apa, puteri? Kenapa kau masih menanyakannya? Apakah hamba pernah bertanya sebelumnya? Ah! Langkah ririswari yang kecil-kecil itu menjadi semakin cepat. Berlari-lari kecil emban itu mengikutnya. Ketika keduanya sampai ke geladri, geladri itu nampak sepi. Ketika seorang abdi lewat, ririswari pun bertanya, di mana ayah anda? Di ruang depan, puteri. Dihadap oleh Raden Ayurka Sayuda. Kitu menggung Jaya Taruna dan kitu menggung Reksabaya. Bibi Reksayuda ada di sini? Ya, puteri. Ada apa? Hamba tidak tahu, puteri. Ketika abdi itu pergi, ririswari pun berdesis, aku tidak senang kepada perempuan itu. Kenapa puteri bertanya embannya? Tidak apa-apa. Tetapi kenapa puteri tidak senang kepada Raden Ayu? Ririswari termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku tidak senang melihat sikapnya. Bibi tidak menunjukkan sikap sebagai seorang yang dituakan meskipun ia masih muda. Aku menjadi semakin benci melihat tingkahnya ketika ia menghadap ayah anda beberapa waktu yang lalu, justru pada saat ayah anda masih diliputi perasaan duka atas kepergian ibunda. Hamba tidak melihatnya, puteri. Ia merasa dirinya perempuan yang paling cantik di dunia ini. Jika kau dengar, bagaimana perempuan itu tertawa? Bagaimana ia tersenyum dan bagaimana ia menangis di hadapan ayah anda? Tingkahnya yang berlebihan membuatnya menjadi semakin tidak pantas. Kenapa ia menangis? Perempuan itu berbicara tentang paman yang masih menjalani hukuman. Oh. Tetapi aku tidak yakin bahwa ia bersikap jujur, emban itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, puteri. Sudah lama puteri tidak menyentuh canting, gawangan dan kain yang sedang dibatik itu. Jika puteri sempat menyelesaikannya, kain itu akan sangat berarti bagi puteri. Bukankah beberapa coretan pertama dilakukan oleh ibunda? Ririsuari termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, ya, emban. Biarlah aku melanjutkannya. Kain itu akan dapat menjadi kenangan bagiku. Bekas tangan ibunda itu akan aku beri tanda agar aku dapat selalu mengingatnya. Kain itu akan aku persembahkan kepada ayah anda. Ayah anda menggemari kain batik parang. Bahkan ayah anda, yang pada waktu itu masih didampingi oleh ibunda, mempunyai kumpulan kain batik dari berbagai jenis parang. Sebagian adalah kain yang dibatik oleh ibunda sendiri. Marilah puteri. Biarlah aku mempersiapkannya. Keduanya pun kemudian pergi ke seram di samping di sebelah kiri. Emban itu masuk ke dalam sebuah sentong yang sempit. Di dalam sentong itu disimpan berbagai peralatan batik serta lembar kain yang masih harus digarap. Ketika gawangan dengan kain yang belum selesai dibatik bergayut di gawangan itu dibawa keluar dari bilik itu, maka Ririsuari pun mengusap air matanya yang mengembun. Di luar sadarnya, Ririsuari membayangkan ibundanya yang duduk di depan gawangan itu. Sekali-sekali ditiupnya canting yang berisi malam yang cair dan panas. Kemudian digoroskannya paruh canting itu pada kain yang tersangkut di gawangan. Embannya masih saja sibuk menyediakan anglo kecil, wajan yang sering dipakai oleh Ririsuari serta ibundanya membatik. Kemudian menyalakan api, meletakkan wajah kecil di atasnya serta menaruh malam ke dalamnya. Malam yang berwarna coklat diberi secuil malam yang berwarna putih. Sejenak kemudian, Ririsuari pun duduk di sebuah dingklik kayu yang rendah di samping wajannya yang berisi malam yang sudah mulai mencair di atas bara api arang kayu mektir di anglo kecil. Dicobanya untuk memusatkan perhatiannya pada kain yang sedang dibatiknya. Dalam pada itu, di ruang depan, ayah handanya, Kang Jeng Adipati Wiraku Suma duduk dihadap oleh Raden Ayu Reksa Yuda, Ki Itumenggung Jaya Taruna serta Ki Itumenggung Reksa Bawa. Terasa ruang depan dalam kadipatan itu diliputi oleh suasana yang tegang. Raden Ayu Reksa Yuda telah menghadap Kang Jeng Adipati Wiraku Suma untuk yang kesekian kalinya. Dengan menahan tangis, Raden Ayu Prawira Yuda itu mohon agar diberikan pengampunan bagi suaminya, Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda yang mendapat hukuman, disinkirkan dan tidak boleh menginjak telatah kadipatan sendang arum untuk waktu lima tahun. Ampun Dimas Adipati. Hamba mohon keringanan bagi Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda. Kang Jeng Adipati menarik nafas panjang. Hamba sudah menghadap beberapa kali. Dimas Adipati masih belum memberikan kepastian, meskipun Dimas sudah berjanji akan mengusahakan keringanan itu. Kang Jeng Adipati masih belum memberikan jawaban. Hamba mohon belas kasihan Dimas Adipati. Dimas tentu tahu, bahwa ketika Kang Mas Tumenggung Wereda Reksa Yuda diusir dari kadipatan sendang arum, kami belum lama hidup bersama sebagai suami istri. Kami baru saja menikah pada waktu itu. Kang Mbok jawab Kang Jeng Adipati, jika keputusan bahwa Kang Mas Tumenggung Wereda itu harus disingkirkan dari sendang arum dijatuhkan, adalah akibat dari sikap dan tindakan Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda itu sendiri. Hamba tahu, Dimas, Kang Mas Reksa Yuda memang bersalah. Tetapi bukankah Kang Mas Reksa Yuda telah menjalani hukumannya? Kang Mas Reksa Yuda dihukum tidak boleh memasuki telalah kadipatan sendang arum selama lima tahun? Hukuman itu sangat berat bagi Kang Mas Reksa Yuda yang sudah lebih dari separoh baya itu, Dimas. Semuanya itu bukan kehendaku pribadi, Kang Mbok. Tetapi pau geran dan tatanan di sendang arumlah yang menentukan. Jika Kang Mas Tumenggung yang sudah semakin tua itu tidak melakukan kesalahan, maka Kang Mas Tumenggung tentu tidak akan menanggung akibat yang mungkin dirasakan sangat berat itu. Dimas, apalagi sekarang menurut berita yang hamba dengar, Kang Mas Tumenggung Weda sering sakit-sakitan. Apakah mungkin terjadi, bahwa Kang Mas Tumenggung tidak lagi sempat melihat terbitnya matahari di kadipatan sendang arum ini? Kang Jeng Adipati Wirakusuma menarik nafas panjang. Dimas, apapun yang harus hamba lakukan, akan hamba lakukan bagi pengampunan Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda. Baiklah, aku akan membicarakannya Kang Mbok. Beberapa pekan yang lalu, Dimas juga mengatakan akan membicarakannya. Aku sudah membicarakannya. Tetapi masih ada beberapa silang pendapat di antara beberapa orang penanggung jawab negeri ini. Agar keputusan yang akan kami ambil tidak menimbulkan persoalan di masa depan, maka kami akan membicarakannya lebih dalam lagi. Raden Ayu Prawira Yuda mengusap matanya yang nasah. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, ampun Dimas. Jika demikian, hamba akan menunggu. Namun hamba mohon dengan sungguh-sungguh belas kasihan Dimas kepadaku dan kepada Kang Mas Reksa Yuda. Hamba mohon Dimas Adipati memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan arti bagi pernikahan kami. Kami masih memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Kang Mas Reksa Yuda seandainya ia benar-benar aku beri kesempatan untuk pulang. Apa yang dapat dilakukan oleh Kang Mas Reksa Yuda yang sudah menjadi semakin tua? Seandainya Dimas mengijankannya pulang, maka yang dapat dilakukannya tidak lebih dari satu kehangatan keluarga di usianya yang semakin tua. Baiklah Kang Mbok. Beri kesempatan kepada kami untuk membicarakannya dengan beberapa orang pejabat dekadipatan ini. Hamba Dimas. Segala harapan bergayut kepada kebijaksanaan Dimas. Aku bersandar kepada kesepakatan para pemimpin di Sendang Arum. Tetapi Dimas adalah penguasa tertinggi di kadipatan ini. Kang Jeng Adipati menarik nafas panjang namun kemudian ia pun berkata, Baiklah, Kang Mbok. Apa yang Kang Mbok inginkan sudah kami ketahui. Karena itu, biarlah kami membicarakannya. Pada saatnya kami akan memberitahukan kepada Kang Mbok keputusan yang kami ambil. Raden Ayu Prawira Yuda menundukkan wajahnya. Sekali-sekali tangannya masih mengusap matanya yang masah. Namun kemudian Raden Ayu Prawira Yuda itu pun mohon diri. Aku akan memberitahukan kepada Kang Mbok secepatnya. Terima kasih, Dimas. Hamba menunggu. Siang dan malam hamba berdoa, Semoga Kang Mas Tumunggung Reksa Yuda segera diperkenankan pulang. Raden Ayu Reksa Yuda itu pun kemudian meninggalkan pertemuan itu. Wajahnya masih nampak muram. Matanya lembab oleh tangisnya yang tertahan-tahan. Namun yang kadang-kadang bendungan itu pecah juga, Sehingga air matanya menghambur keluar. Di ruang depan Kadipatan itu, Kang Jeng Adipati, Masih dihadap oleh Ki Tumunggung Reksa Bawa dan Ki Tumunggung Jaya Taruna. Kakang Tumunggung berdua. Bagaimana menurut pertimbangan kalian tentang permohonan Kang Mbok Reksa Yuda? Kalian sudah mendengar sendiri. Bukan hanya permohonannya, Tetapi juga tangisnya. Apakah kita dapat memaafkan kesalahan Kamas Tumunggung Reksa Yuda yang telah berniat untuk memberontak pada waktu itu? Meskipun pemberontakan itu belum nyata dan belum dilakukan, Tetapi pemberontakan itu rasa-rasanya sudah disiapkannya. Ampun Kang Jeng Adipati. Jika diperkenankan, Hamba akan mengutarakan pendapat hamba berkata Ki Tumunggung Jaya Taruna. Katakan, Kakang. Jika berkenan di hati Kang Jeng Adipati, Apakah sebaiknya Kang Jeng Adipati menghubungi Kang Jeng Adipati Jaya Negara di Pucang Kembar? Bukankah Raden Tumunggung Reksa Yuda berada di Pucang Kembar? Mungkin Kang Jeng Adipati di Pucang Kembar dapat memberikan beberapa pertimbangan. Jika menurut pengamatan Kang Jeng Adipati di Pucang Kembar, Raden Tumungung Reksa Yuda bersikap baik dan tidak ada tanda-tandanya untuk melanjutkan niatnya menggeser kedudukan Kang Jeng Adipati, Maka permohonan Raden Ayu Reksa Yuda dapat dipertimbangkan. Bagaimana pendapat muka Kang Reksa Bawa? Kang Jeng Adipati Menurut pendapat hamba, pau geran harus ditegakkan di sendang arum. Raden Tumungung Reksa Yuda telah melakukan kesalahan yang sangat berat. Raden Tumungung telah merencanakan satu pemberontakan untuk menyingkirkan Kang Jeng Adipati Wirakusuma. Bahkan tanpa alasan apa-apa selain perasaan iri, bahwa bukan Raden Tumungung Reksa Yuda yang menduduki jabatan Adipati di sendang arum. Raden Tumungung Reksa Yuda akan dapat menjadi Adipati menurut darah keturunan jika ayangnya tidak meninggal dalam usia yang masih terhitung muda, sebelum sempat menggantikan kedudukan alihnya. Adipati di sendang arum sehingga akhirnya Kang Jeng Adipati Wirakusuma lah yang sekarang memegang jabatan itu. Jika saja Raden Tumungung Reksa Yuda itu mempunyai alasan yang mapan, mungkin banyak orang yang dapat mengerti kenapa ia melakukannya meskipun ia tetap dianggap bersalah. Tetapi yang dilakukan oleh Raden Tumungung semata metu berpusar pada kepentingannya sendiri. Jadi, maksudkah Kang? Ampun Kang Jeng. Menurut pendapat hamba, perasaan iri di hati Raden Tumungung Reksa Yuda itu tidak akan mudah hilang. Jika saja Raden Tumungung Reda itu mempunyai alasan tertentu, misalnya tentang ketata perajaan atau tentang tatanan laku dagang atau tentang persoalan-persoalan mendasar lainnya, masih dapat diharapkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di Kadipaten ini akan dapat memberikan kesadaran baru bagi Kang Jeng Raden Tumungung Reda. Tetapi jika persoalannya adalah karena iri hati, maka akan sulit dicari jalan pemecahannya. Bagaimana kesimpulan Kak Kang? Ampun Kang Jeng. Menurut pendapat hamba, Raden Tumungung Reda Reksa Yuda harus menjalani hukumannya sesuai dengan keputusan yang sudah dijatuhkan. Lima tahun? Sedangkan hukuman itu sampai sekarang baru dijalani selama dua hampir tiga tahun? Jadi menurut Kak Kang, kesalahan yang pernah dilakukan oleh Kak Kang Mas Tumungung Reksa Yuda itu tidak dapat dimaafkan setelah waktu hukumannya diselesaikan. Itu namanya bukan pengampunan, bukan pemaafan atas satu kesalahan. Setelah menjalani hukuman lima tahun, maka hutang Kak Kang Mas Reksa Yuda terhadap Kadipaten ini sudah sah. Sudah lunas tidak ada lagi pengampunan yang diperlukan. Kang Jeng Raden Tumungung Reksa Yuda adalah masih berada dalam lingkaran keluarga Kang Jeng Adipati sendiri. Apa kata orang, jika pengampunan itu Kang Jeng Adipati berikan kepada keluarga Kang Jeng Adipati sendiri yang terang-terangan telah melakukan kesalahan? Lalu bagaimana pula dengan beberapa orang yang mendukungnya, sehingga harus menjalani hukuman pula? Apakah mereka semua juga harus mendapatkan pengampunan? Jika tidak, maka apakah hanya kerabat Kang Jeng Adipati sendiri yang dapat diampuni kesalahannya? Karena itu, Kang Jeng, menurut pendapat hamba, keputusan yang sudah ditetapkan harus ditegakkan. Kak Kang tiba-tiba saja Kitu Menggung Jaya Taruna menyelah keputusan berdasarkan paugeran itu bukan kata-kata mati. Bukankah Kang Jeng Adipati mempunyai kebijaksanaan yang dapat diterapkan untuk menentukan keputusan baru? Apakah yang Adi maksud dengan kebijaksanaan? Kebijaksanaan seharusnya bukan berarti satu kerabat untuk menghindari paugeran yang seharusnya berlaku. Kebijaksanaan bukan kerabat untuk menembus celah-celah tatanan yang sudah ditetapkan. Memang banyak orang yang mengartikan bahwa kebijaksanaan itu adalah keputusan-keputusan yang diambil untuk melawan paugeran dan tatanan yang berlaku. Atau bahkan memergunakan celah-celah paugeran untuk memutihkan tindakan-tindakan yang sebenarnya keliru. Itu sudah terlalu jauh Kak Kang. Tetapi agaknya Kak Kang tidak percaya kepada kebijaksanaan yang dapat diambil oleh Kang Jeng Adipati. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi aku tidak sependapat dengan jalan pikiranmu Adi. Cukup. Aku memang belum mengambil keputusan, apakah aku akan memaafkan Kak Kang Mas Tumenggung Reda Reksa Yuda atau tidak. Tetapi aku setuju untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum aku mengambil keputusan. Karena itu, aku perintahkan Kak Kang Tumenggung berdua, Tumenggung Reksa Bawa dan Tumenggung Kak Kang Mas Adipati Jaya Negara. Kak Kang Tumenggung berdua aku perintahkan untuk minta pertimbangan Kak Kang Mas Adipati tentang sikap dan tingkah laku Kak Kang Mas Reksa Yuda selama berada di Kadipatan Burcang Kembar. Ampun Kang Jeng Sahutki Tumenggung Reksa Bawa, apakah Kang Jeng Adipati Jaya Negara akan bersikap jujur? Mungkin Kang Jeng Adipati hanya ingin segera menyingkirkan Raden Tumenggung Reksa Yuda dari daerahnya, agar Raden Tumenggung itu tidak mengotori Kadipatan Burcang Kembar. Kenapa kau tidak percaya kepada semua orang, Kak Kang justru Kitu Menggung Jaya Tarunalah yang bertanya. Bukan begitu Adi Tumenggung. Tetapi aku hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan. Sudah cukup potong Kang Jeng Adipati, aku perintahkan Kak Kang berdua esok pagi pergi ke Kadipatan Burcang Kembar. Mungkin Kak Kang berdua harus bermalam di Pucang Kembar, karena selain perjalanan yang panjang, belum tentu Kak Kang Mas Adipati di Pucang Kembar dapat langsung menerima kalian. Hamba Kang Jeng jawab keduanya hampir berbareng. Sekarang aku perkenankan kalian meninggalkan tempat ini. Kedua orang Tumenggung itu pun kemudian mohon diri. Mereka harus bersiap-siap, karena esok pagi mereka akan menempuh perjalanan jauh. Ketika keduanya keluar dari gerbang dalam Kadipatan, keduanya tidak banyak berbicara. Baru ketika keduanya akan berpisah, Kitu Menggung Jaya Tarunapun bertanya, Besok pagi-pagi kita bertemu di mana Kak Kang? Menjelang keberangkatan kita ke Pucang Kembar? Ya, bagaimana jika adik Jaya Tarunapun singgah di rumahku? Kitu Menggung Jaya Tarunapun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Baik, Kak Kang. Besok pagi-pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah akan berada di rumah Kak Kang. Aku akan siap sebelum matahari terbit. Keduanya pun kemudian berpisah. Kitu Menggung Jaya Tarunapun berbelok ke kiri, Sementara Kitu Menggung Reksabawa mengambil jalan yang lurus. Demikian keduanya berpisah, Maka keduanya menjadi semakin dalam tenggelam ke dalam angan-angan mereka masing-masing. Bagi Kitu Menggung Reksabawa, Maka Raden Tumenggung Wereda Reksayudat tidak sepantasnya diampuni. Hanya berdasarkan atas perasaan iri, Maka Raden Tumenggung Reksayudat telah mempersiapkan satu pemberontakan untuk menyingkirkan Kang Jeng Adipati Wirakusuma. Mungkin, dalam pembuangan, terbersit penyesalan dan bahkan berjanji kepada diri sendiri untuk melupakan perasaan iri hati itu. Tetapi jika Raden Tumenggung Wereda itu sudah berada di rumahnya, Maka perasaan iri itu akan dapat terungkit lagi. Raden Tumenggung Reksayudat adalah seorang yang keras hati. Ia seorang prajurit yang baik, yang mumpuni dan disegani oleh banyak orang. Meskipun Raden Tumenggung itu sudah menjadi semakin tua, Namun ia masih akan dapat bangkit lagi untuk memimpin sebuah pemberontakan. Raden Tumenggung itu dapat saja mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam diri Kang Jeng Adipati Wirakusuma. Sebagai manusia biasa, memang cukup banyak kekurangan dan kelemahan Kang Jeng Adipati berkata Tumenggung Reksabawa di dalam hatinya. Tumenggung Reksabawa menarik nafas panjang. Sementara itu, Ki Tumenggung Jaya Taruna yang mengambil jalan lain, telah berangan-angan pula di sepanjang jalan pulang. Yang nampak jelas diangan-angannya justru bukan Raden Tumenggung Reksayudat yang sedang dipersoalkannya dengan Ki Tumenggung Reksabawa. Tetapi yang nampak jelas diangan-angannya adalah justru wajah Raden Ayur Reksayudat yang di matanya nampak sangat cantik. Apalagi jika Raden Ayur Reksayudat itu tersenyum kepadanya. Gila desisnya, kenapa perempuan secantik itu harus menikah dengan Raden Tumenggung Reksayudat yang sudah tua? Ki Tumenggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Namun kadang-kadang Ki Tumenggung Jaya Taruna itu tersenyum sendiri. Dalam pada itu, sepeninggal Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jaya Taruna, Kang Jeng Adipati Wirakusuma telah masuk ke ruang dalam. Ketika tercium olehnya bau malam yang dipanasi, maka Kang Jeng Adipati itu telah pergi ke Serambi. Di pintu Kang Jeng Adipati itu berdiri termangu-mangu. Ia melihat puterinya membatik dengan asiknya. Embannya yang juga membatik sehelai selendang untuk sekedar menemani Raden Ajeng Ririswari melihat kehadiran Kang Jeng Adipati. Karena itu, maka diletakkannya cantingnya kemudian emban itu pun menyembah dengan hormatnya. Raden Ajeng Ririswari yang melihat embannya menyembah, segera berpaling. Ketika dilihatnya ayahnya berdiri di pintu, maka Ririswari itu pun menyembah pula. Kemudian gadis itu bangkit berdiri sambil berkata, Ayah Anda, aku akan menyelesaikan batik parang itu. Kelak aku ingin mempersembahkannya kepada ayah Anda. Meskipun barangkali batikanku tidak terlalu halus, namun aku akan mohon sekali waktu ayah Anda mengenakannya. Tentu saja tidak dalam pertemuan yang besar dan resmi. Tetapi mungkin pada saat-saat bibi Reksa Yuda menghadap bibimu. Ya, bukankah sekarang bibi sering menghadap? Dengan tingkahnya yang dibuat-buat serta senyumnya yang berhamburan. Ah, kau Riris. Bibimu datang untuk mohon keringanan hukuman bagi uakmu, kakang mas Tumenggung Reda Reksa Yuda. Apakah ia berbuat dengan jujur, ayah Anda? Jangan berperasangka, Riris. Sekarang lanjutkan saja kerjamu. Aku akan menungguimu di sini. Aku senang melihat kau mulai membatik lagi. Ibunda yang mulai dengan beberapa corretan pada kain itu. Ibunda memang minta aku menyelesaikannya. Kau akan menyelesaikannya, Riris. Ayah benar akan menunggui aku di sini? Ya, aku akan duduk di sebelahmu. Baik. Aku mohon ayah Anda duduk di situ selama aku masih duduk membatik. Kang Jeng Adipati tertawa. Namun Kang Jeng Adipati duduk pula menunggui Raden Ajeng Ririswari untuk beberapa lama. Dalam pada itu, di keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Kitu Menggung Jaya Taruna seperti yang direncanakan sudah berada di rumah Kitu Menggung Reksabawa. Kitu Menggung Reksabawa pun telah siap pula untuk berangkat. Namun Kitu Menggung Reksabawa masih sempat mempersilahkan Kitu Menggung Jaya Taruna untuk duduk sejenak di perincitan. Minum-minuman hangat dahulu, Adipu Menggung Jaya Taruna. Terima kasih Kakang. Baru saja aku minum dan bahkan makan pagi sebelum berangkat. Kalau begitu, kita dapat berangkat sekarang. Mari Kakang. Mumpung masih pagi. Kitu Menggung Reksabawa pun kemudian minta diri kepada Nyitu Menggung yang mengantarnya sampai di tangga pendapa. Tidak duduk dahulu, Adipu Menggung bertanya Nyitu Menggung kepada Kitu Menggung Jaya Taruna. Terima kasih, Nyai. Kami akan menempuh jarak yang panjang. Mumpung masih pagi. Keduanya pun kemudian meninggalkan regol halaman rumah Kitu Menggung Reksabawa. Kuda mereka pun segera berlari kencang selagi jalan masih belum terlalu ramai. Meskipun demikian, satu dua orang telah berada di jalan menuju ke pasar. Namun mereka telah memadamkan obor belarak yang mereka bawa, karena langit mulai terang meskipun matahari belum terbit. Kedua orang Tumenggung itu pun memacu kuda mereka melintasi bulak-bulak panjang di pagi hari yang dingin. Embun masih menitik dari ujung dedaunan yang tumelung ke atas jalan yang mereka lalui. Di kejauhan terdengar kicau burung liar yang bangkit dari tidurnya ketika langit menjadi kemerah-merahan. Tidak banyak yang dipercakapkan kedua orang Tumenggung itu di sepanjang jalan. Mereka menyadari, bahwa ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang kemungkinan pengampunan terhadap Raden Tumenggung Weredar Reksayuda. Karena itu, maka jika keduanya berbicara di antara mereka, maka yang mereka bicarakan adalah persoalan-persoalan yang lain, yang tidak menyangkut kemungkinan pengampunan Raden Tumenggung Weredar Reksayuda. Ketika kemudian matahari terbit, mereka sudah berada agak jauh dari Kadipaten. Mereka tidak saja melintasi bulak-bulak panjang, tetapi mereka juga menerobos padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Melewati padang-padang rumput dan padang perdu di pinggir hutan yang lebat. Matahari yang semakin tinggi sinarnya mulai menggigit kulit semakin lama sinarnya terasa menjadi semakin terik, sehingga keringat mereka pun mulai membasai pakaian mereka. Kuda-kuda kita mulai letih, Kakang berkata Kitu Menggung Jaya Taruna. Ya, Adi. Aku merasakannya. Bukan hanya kuda-kuda kita. Kitu Menggung Reksabawa tertawa. Katanya, kita juga mulai merasa haus. Keduanya pun kemudian sepakat, untuk berhenti di sebuah kedai yang terhitung besar dan ramai dikunjungi orang, dekat sebuah pasar yang nampaknya sedang pasaran, sehingga orang-orang yang berjualan agaknya tidak termuat lagi di dalam pasar. Jalan di depan pasar pun menjadi sempit, karena orang-orang yang berjualan di sebelah menyebelah jalan. Sejenak kemudian, keduanya telah berada di dalam kedai itu. Kepada seorang yang bertugas, kedua orang Tumenggung itu menyerahkan kuda mereka untuk diberi minum dan makan secukupnya. Pasar itu masih saja ramai di tengah hari Desiski Tumenggung Reksabawa. Hari ini hari Soma Mamcawarna, Kisanak berkata pelayan yang siap melayani mereka berdua. Hari Pasaran? Ya, pasar ini adalah pasar yang teramai di antara beberapa pasar yang ada di sekitar tempat ini. Pasar ini pasar apa namanya, Kisanak? Pasar Patalan. Karena pasar itu berada di kademangan Patalan. Oh, Kitu Menggung Reksabawa mengangguk-angguk. Bukankah kita tidak untuk pertama kalinya melewati pasar ini, Kakang? Ya. Tetapi aku baru tahu sekarang namanya. Pasar Patalan karena pasar ini berada di kademangan Patalan. Keduanya pun kemudian memesan makanan dan minuman sambil memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Di luar pengetahuan mereka, empat orang yang juga di dalam kedai itu telah memperhatikan keduanya. Menilik makanan yang dipesan, sikap serta pakaian mereka, juga kuda-kuda mereka serta kelengkapannya, keduanya adalah orang yang berada. Di hari-hari pasaran, kadang-kadang memang ada orang yang sengaja memperhatikan orang-orang yang hilir mudik di pasar itu. Mereka memperhatikan orang-orang yang dianggapnya memiliki uang atau barang-barang yang berharga. Saudagar-saudagar kaya atau orang-orang yang membawa banyak uang setelah menjual barang-barang berharga mereka. Tetapi kadang-kadang saudagar-saudagar kaya tidak hanya sendiri atau dua orang-tiga orang pergi ke pasar. Tetapi kadang-kadang mereka membawa beberapa orang upahan untuk melindungi mereka jika mereka harus berhadapan dengan para penjahat. Meskipun demikian, kadang-kadang ada juga orang yang sombong atau lengah, sehingga akan dapat menjadi mangsa orang-orang yang berlaku jahat. Agaknya kedua orang berkuda itu tidak mengetahuinya. Mereka hanya datang berdua saja. Ketika pelayan kede itu menyerahkan pesanan mereka, pelayan itu bertanya perlahan-lahan, Kisanak berdua belum pernah pergi ke pasar ini. Kami pernah lewat jajan ini. Jawab Kitu Menggung Jaya Taruna. Apakah Kisanak tadi juga pergi ke pasar patalan? Tidak. Kami hanya lewat. Kebetulan saja pasar ini ramai sekali karena hari ini adalah hari pasaran. Bukankah biasanya setelah tengah hari pasar menjadi semakin sepi? Ya, Kisanak. Orang-orang dan saudagar-saudagar dari jauh hari ini berdatangan. Mereka menjual bermacam-macam barang, tetapi ada juga mereka yang membeli berbagai macam barang untuk dijual kembali. Tengkulak? Ya, Kitu Menggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja pelayan itu berbisik, hati-hati dengan empat orang yang duduk di sebelah tiang itu, Kisanak. Kedua orang Tumenggung itu berdesis hampir berbareng. Kenapa? Mereka sering melakukan kejahatan. Tetapi jangan berpaling sekarang. Terima kasih atas keteranganmu, Kisanak. Pelayan itu pun kemudian berkata lebih keras, sebaiknya Kisanak berdua singgah di pasar itu untuk melihat-lihat. Kami agak tergesa-gesa jawab Kitu Menggung Jaya Taruna. Ketika pelayan itu pergi, Kitu Menggung Jaya Taruna pun berdesis, mudah-mudahan mereka tidak mengganggu perjalanan kita. Agaknya kita akan luput dari perhatian mereka. Yang mereka perhatikan adalah para pedagang besar di pasar itu. Para saudagar atau orang-orang yang baru saja menjual barang-barang yang berharaga di pasar yang sedang pasaran itu. Dari mana mereka tahu, sedangkan mereka duduk-duduk saja di situ. Tentu ada orang lain yang mengamati para pedagang dan orang-orang yang agaknya dapat mereka jadikan korban mereka di pasar itu. Kitu Menggung Jaya Taruna tertawa. Ia sedang mencertawakan pertanyaannya sendiri. Namun kedua orang Tumenggung itu sama sekali tidak menjadi gelisah. Mereka makan dan minum dengan tenang sambil beristirahat serta memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat pula. Tanpa menarik perhatian, keduanya sempat melihat empat orang yang disebut oleh pelayan kedai itu. Empat orang yang nampaknya memang garang. Wajah mereka nampak gelap. Pakaian mereka dan kera duduk mereka yang nampaknya tanpa dilambari unggah-ungguh justru karena mereka berada di antara banyak orang. Nampaknya pemilik kedai dan pelayan-pelayannya merasa tidak senang akan kehadiran keempat orang itu. Tetapi mereka tidak dapat mengusirnya karena keempat orang itu tidak berbuat apa-apa di kedai mereka. Beberapa saat kemudian, kedua orang Tumenggung itu melihat dua orang memasuki kedai itu langsung menuju ke tempat keempat orang yang berwajah gelap itu duduk. Dengan hati-hati Kitu Menggung Reksa Bawa memperhatikan kedua orang yang baru masuk itu. Aku tidak mendapat kesempatan untuk melihat apa yang mereka lakukan. Desis Kitu Menggung Jaya Taruna yang kebetulan duduk menyamping. Jika ia terlalu sering berpaling, maka keempat orang itu tentu akan semakin memperhatikannya pula. Keduanya mengjelenggelangkan kepala mereka Desis Kitu Menggung Reksa Bawa. Mungkin mereka tidak menemukan orang yang dapat mereka jadikan korban di pasar itu. Mereka tentu akan mencari korban di sini. Apakah kita kelihatan seperti saudagar yang kaya yang yang membawa banyak uang? Pembicaraan mereka terhenti lagi. Mereka melihat dua orang yang nampaknya orang-orang berada di telik dari sikap dan pakaian mereka. Namun mereka datang bersama empat orang yang lain, yang menuntun kuda. Selain kuda mereka masing-masing, mereka juga menuntun dua ekor kuda yang agaknya milik dua orang yang masuk terdahulu. Tiba-tiba saja Kitu Menggung Jaya Taruna memberi isyarat kepada pelayan kedai itu untuk datang kepadanya. Demikian pelayan itu datang, maka Kitu Menggung Jaya Taruna telah memesan dua mangkuk minuman. Dawet cendol. Aku. Tetapi Kitu Menggung Jaya Taruna memutus kata-kata Kitu Menggung Reksa bawa perlahan-lahan, aku memerlukan keterangannya. Kitu Menggung Reksa bawa mengangkuk-angkuk sambil tersenyum. Ketika pelayan itu datang sambil membawa pesannya, Kitu Menggung Jaya Taruna sempat bertanya, siapa yang baru datang bersama beberapa orang itu? Kisu Dagar. Pedagang perhiasan emas berlian. Setiap hari pasaran ia tentu datang untuk menjual dan membeli perhiasan-perhiasan. Apakah orang itu tidak tahu bahwa ada empat orang penjahat di sini? Mereka sudah saling mengenal. Penjahat manapun tidak akan mengganggunya. Keduanya berilmu tinggi serta selalu dikawal oleh orang-orang upahan yang juga berilmu tinggi. Ketika pelayan itu kemudian pergi, maka Kitu Menggung Reksa bawa pun berkata, nampaknya mereka memperhatikan kita. Jika tidak ada sasaran yang lain, agaknya kita mendapat perhatian mereka. Jika demikian, maka kita dapat berbangga bahwa penampilan kita mirip orang kaya sahut Kitu Menggung Jaya Taruna sambil tertawa. Kitu Menggung Reksa bawa pun tertawa pula. Di kedai itu mereka sempat melupakan perbedaan pendapat mereka tentang Raden Tumenggung Reksa bawa pun berkata, marilah kita meneruskan perjalanan. Bagaimana dengan Kisudagar Kitu Menggung Jaya Taruna justru bertanya. Nampaknya keduanya memang sudah mengenal keempat orang itu. Mereka saling mengangguk. Bahkan seorang pengawal Kisudagar itu mengangkat tangannya sampai ke telinganya. Kitu Menggung Jaya Taruna itu pun kemudian beringsut sambil bangkit berdiri, marilah, kita meneruskan perjalanan. Dawet Cendol ini sudah terlanjur dipesan. Tanda petik. Hi ternyata Kitu Menggung Jaya Taruna duduk kembali. Keduanya masih menghirup Dawet Cendol yang mereka pesan, meskipun mereka tidak menghabiskannya. Kitu Menggung Reksa bawalah yang kemudian membayar harga makanan dan minuman mereka. Sambil tersenyum Kitu Menggung Reksa bawalah berdesis, aku tidak berniat menyuap Adi, agar Adi menyesuaikankan diri dengan sikapku. Kitu Menggung Jaya Taruna itu justru tertawa. Keduanya pun kemudian meninggalkan kedai itu setelah minta diri kepada pelayan dan pemiliknya. Bagaimana dengan kuda-kuda kami bertanya Kitu Menggung Jaya Taruna kepada pemilik kedai itu? Silahkan memberi upah langsung kepada anak yang memberi minum dan makan kuda-kuda kisanak itu. Demikianlah, setelah memberikan upah kepada anak muda yang merawat kuda-kuda mereka selama beristirahat serta memberikan minum dan makan itu, maka keduanya pun segera meninggalkan kedai itu. Mereka tidak dapat melarikan kuda mereka, karena jalan yang terlalu ramai di depan pasar, meskipun matahari sudah melewati puncak langit. Namun setelah mereka meninggalkan keriuhan jalan di depan pasar itu, maka kuda itu pun segera berlari kencang. Demikian mereka memasuki bulak panjang di depan mereka, Kitu Menggung Reksa bawah berpaling. Mereka tidak mengejar kita. Kitu Menggung Jaya Taruna itu mengerutkan dahinya. Katanya, itu satu penghinaan. Kenapa? Dengan demikian mereka tidak menghargai penampilan kita. Maksud tadi? Mereka menganggap bahwa kita bukan orang kaya atau orang yang membawa banyak uang. Kitu Menggung Reksa bawah tertawa. Namun Kitu Menggung Jaya Taruna pun tertawa pula. Kuda-kuda mereka pun berlari semakin kencang di tengah bulak yang sepi. Namun tiba-tiba keduanya terkejut. Beberapa puluh patok di hadapan mereka, di sebuah simpang ampat di tengah-tengah bulak itu, nampak beberapa orang berdiri sambil memegangi kuda-kuda mereka. Edan Geram Kitu Menggung Reksa bawah, ternyata mereka menghadang kita. Agaknya mereka memotong melalui jalan pintas. Apakah mereka yang tadi berada di kedai itu? Agaknya demikian. Nah, itu baru sikap yang wajar. Apa yang wajar? Penilaian yang tepat. Mereka memang sepatutnya menghargai penampilan kita yang lebih bergaya dari orang-orang lain di kedai itu. Sehingga kita pantas untuk dianggap orang kaya dan memiliki barang-barang berharga yang pantas dirampok di perjalanan. Pendirian kita memang banyak yang berbeda, Adi. Menurut Kakang, aku lebih senang dianggap tidak mempunyai uang dan benda-benda berharga, tetapi yang sebenarnya aku adalah orang yang kaya raya, daripada sebaliknya. Kitu Menggung Jaya Taruna tertawa. Katanya, ya, jalan pikiran kita memang berkebalikan. Tetapi siapapun kita berdua, nampaknya kita memang akan kehilangan banyak waktu. Kitu Menggung Jaya Taruna mengerutkan dahinya. Katanya ya. Itulah yang membuat aku menyesal. Kita akan banyak kehilangan waktu. Yang kemudian berdiri di simpang empat itu ternyata tidak hanya empat orang. Tetapi dua orang yang menyusul masuk ke dalam kedai itu pun ada bersama mereka pula. Berhenti, Kisanak berkata seorang yang bertubuh tinggi tegap, berwajah gelap dan bahkan nampak bekas segores luka dikeningnya. Kitu Menggung Reksabawa dan Kitu Menggung Jaya Taruna pun berhenti pula. Bahkan tiba-tiba saja Kitu Menggung Jaya Taruna telah meloncat turun dari kudanya dan langsung mengikat kudanya pada sebatang pohon turi di pinggir jalan. Dengan demikian, maka Kitu Menggung Reksabawa pun segera meloncat turun pula serta mengikat kudanya di sebelah kuda Kitu Menggung Jaya Taruna. Keenam orang yang menghentikan kedua orang Tumenggung itu justru termangu-mangu sejenak melihat sikap Kitu Menggung Jaya Taruna. Baru kemudian orang bertubuh tinggi tegap dengan baju yang terbuka di dadanya, sehingga nampak bulu-bulu yang lebat tumbuh di dadanya itu bertanya, siapakah kalian berdua yang sudah berani melewati daerah kuasa kami tanpa izin kami? Kalian tidak usah berbicara melingkar-lingkar. Kalian tidak usah berbicara tentang daerah kuasa kalian, karena semuanya itu hanyalah omong kosong. Bahkan seperti celoteh badut-badut yang berusaha mengungkit tawa penontonnya. Katakan saja bahkan kalian adalah sekelompok penyamun. Nah, kebetulan. Kami adalah pedagang-pedagang perhiasan, emas, entan, berlian, batu-batu bertuah dan wasi aji yang nilainya beratus-ratus keping emas. Kami juga sudah membawa uang hasil penjualan perhiasan-perhiasan dan wasi aji di pasar patalan dan di tempat lengganan-lengganan kami. Kami membawa uang banyak sekali serta sisa perhiasan yang masih ada beberapa kotak kecil. Nah, katakan bahwa kalian akan merampok semuanya itu. Anak iblis geram pemimpin perampok yang berutuh raksasa itu, siapakah sebenarnya kalian? Sudah aku katakan. Aku mempunyai apa saja yang paling pantas dirampok. Termasuk kuda-kuda kami. Para perampok itu justru termangu-mangu. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi ragu-ragu untuk berurusan dengan kedua orang itu. Dalam pada itu, Ki itu menggung reksabawa pun berkata, Kisana. Kami berdua tergesa-gesa. Karena itu, jangan ganggu perjalanan kami. Minggirlah. Kami akan lewat. Sebaiknya kita tidak saling mengganggu. Persetan dengan kalian berdua. Kami memang tidak berminat lagi untuk merampok kalian, karena aku yakin, kalian tidak mempunyai apa-apa. Kalian hanyalah orang-orang yang berlagak dengan pakaian dan kelengkapan kuda yang baik. Tetapi semua itu hanya sekedar untuk menutupi kekurangan kalian. Mungkin kalian telah mencari pinjaman pakaian dan kuda beserta kelengkapannya. Atau bahkan kalian telah mencuri kuda-kuda itu di tengah perjalanan kalian. Kalian telah menyinggung perasaan kami geram gitu menggung jaya taruna. Kalian harus merampok kami. Setidak-tidaknya kalian menginginkan kuda-kuda kami. Atau pendok kerisku yang terbuat dari emas ini. Aku tidak percaya bahwa pendok kerismu dan barangkali timangmu itu terbuat dari emas. Aku yakin, bahwa semua itu hanya dilapisi dengan emas yang sangat tipis di luarnya. Kau telah merendahkan kami, saudagar terkaya di daerah kami. Jangan banyak bicara. Kalian harus langsung ke persoalannya. Merampok kami berdua. Kenapa kalian menginginkan kami merampok kalian? Kami mempunyai alasan untuk membunuh kalian berenam. Pemimpin perampok yang bertubuh raksasa itu menggeretakan giginya. Dipandanginya kita menggung jaya taruna dengan matu yang bagaikan membara oleh kemarahan yang membakar jantungnya. Kau sangat memuakan kisana. Aku telah kehilangan seleraku untuk merampok kalian berdua. Tetapi sekarang yang timbul adalah nafsuku untuk membunuh kalian. Bagus sahut kita menggung jaya taruna. Niatmu untuk membunuh kami, dapat kami jadikan alasan untuk membunuh kalian, karena kami sekedar berusaha melindungi diri sendiri. Pemimpin sekelompok penyamun itu pun segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang segera mengikat kuda-kuda mereka pada batang-batang pohon yang ada di pinggir jalan itu. Kita akan bertempur apapun alasan kalian berkata kitu menggung jaya taruna. Kitu menggung reksa bawa menarik nafas panjang. Ia memang tidak akan dapat mengelak dari pertempuran yang bakal terjadi. Tetapi ia tidak setuju dengan sikap kitu menggung jaya taruna yang sengaja memancing pertempuran. Marilah kakang berkata kitu menggung jaya taruna, orang-orang seperti ini memang harus dihapuskan dari tanah tercinta ini. Sebelum kalian mati, sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian berdua ini? Siapapun kami, kalian tidak perlu tahu. Apalagi sebentar lagi kalian akan mati, sehingga tidak ada gunanya kalian mengenal nama-nama kami. Setan alas geram orang bertubuh raksasa itu, bunuh mereka berdua. Perintah yang manis. Tetapi perintah itu berlaku juga bagi kami berdua untuk membunuh kalian. Kata-kata kitu menggung jaya taruna terputus. Seorang di antara para penyamun itu telah meloncat menyerangnya. Tetapi kitu menggung yang sudah bersiap sepenuhnya, itu masih sempat mengelak. Bahkan sambil melenting, kakinya terayun mendatar menyambar dagu orang itu. Orang itu terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling. Namun dengan tangkasnya orang itu pun segera meloncat bangkit. Tetapi kitu menggung jaya taruna tidak sempat memburunya. Orang yang bertubuh raksasa itu telah menyerangnya pula. Sementara itu, para penyamun yang lain pun telah berloncatan pula. Kitu menggung reksabawa harus menghadapi tiga orang di antara mereka, sedangkan kitu menggung jaya taruna pun bertempur melawan tiga orang pula. Sejenak kemudian, disimpang empat bulak panjangjang sepi itu telah terjadi pertempuran yang sengit. Dua orang senapati bertempur menghadapi enam orang penyamun yang bengis. Beberapa saat kemudian, para penyamun itu telah menarik senjata-senjata mereka. Pedang, parang, golok dan kapak. Sedangkan untuk melawan senjata-senjata yang berbahaya itu, kedua orang tumenggung itu pun telah menarik pedang mereka. Bahkan kitu menggung jaya taruna telah menggenggam pedang di tangan kanan, dan keris di tangan kiri. Semakin lama pertarungan itu pun menjadi semakin sengit. Para penyamun itu telah mengerahkan kemampuan mereka. Meskipun pemimpin mereka mengatakan bahwa ia tidak lagi berselera untuk merampok, tetapi apa yang dimiliki oleh kedua orang itu tetap menarik perhatian para penyamun. Setidak-tidaknya mereka akan mendapatkan dua ekor kuda yang baik. Karena itu, para penyamun itu pun telah berusaha untuk benar-benar membunuh kedua orang yang lewat itu. Bahkan pemimpin mereka yang bertubuh raksasa itu telah berniat untuk dengan cepat menghentikan perlawanan orang yang dianggapnya sangat memuakan itu. Namun ternyata kedua orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bahkan para penyamun itu pun kemudian mulai merasakan kesulitan menghadapi ilmu pedang lawan-lawan mereka. Kitu menggung jaya taruna bertempur bagaikan angin pusaran. Tubuhnya seakan-akan tidak menyentuh tanah, berloncatan, berputaran dengan gerak yang menghentak-hentak. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara ketiga lawannya itu berteriak sambil mengumpat. Ujung pedang Kitu menggung jaya taruna itu telah menyentuh bahu kirinya, sehingga di bahunya itu telah mengangal luka yang memanjang. Namun orang itu tidak ingin menghindar dari arna. Meskipun darah telah mengalir dari lukanya, namun orang itu pun segera bergeser kembali mendekati Kitu menggung jaya taruna. Tetapi sebelum orang itu memasuki lingkaran pertempuran, seorang lagi kawannya meloncat surut untuk mengambil jarak. Ternyata orang itu telah terluka pula di lengannya. Sebuah gorsan telah mengoyak lengannya itu. Bukan ujung pedang Kitu menggung. Tetapi keris di tangan Kitu menggung itulah yang menggores lengan. Orang yang bertubuh raksasa itu mengeram. Kapak di tangannya terayun-terayun mengerikan. Tetapi jantung Kitu menggung jaya taruna sama sekali tidak tergetar oleh ayunan kapak lawannya. Bahkan Kitu menggung jaya taruna telah menangkis sayunan kapak itu dengan pedangnya. Ketika benturan terjadi, terasa getar yang kuat menggoyahkan genggaman tangan raksasa itu, sehingga dengan serta merta orang itu meloncat surut. Tangan pemimpin penyamun itu merasa pedih. Benturan itu mengisyaratkan, bahwa lawannya memiliki tenaga yang sangat besar. Meskipun tubuh orang itu tidak sebesar tubuhnya sendiri, namun agaknya tenaga dalam orang itu sangat tinggi. Dengan demikian, maka pemimpin penyamun itu menjadi lebih berhati-hati. Apalagi kedua orang kawannya telah terluka. Namun ketika Kitu menggung jaya taruna mulai melibatnya dalam pertempuran, maka pemimpin penyamun itu menjadi kebingungan. Dua orang kawannya yang telah terluka, tidak terlalu banyak dapat berbuat. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara mereka terpelanting. Luka telah menganga di dadanya. Ketika orang itu jatuh terlentang di tanah, maka ia tidak lagi bergerak. Darah telah tertumpah dari lukanya. Kitu menggung jaya taruna tertawa. Sementara itu kedua orang lawannya mulai menjadi ragu-ragu. Namun Kitu menggung tidak membiarkan mereka. Serangan-serangannya telah datang lagi membadai. Ketika pemimpin penyamun itu mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga mengarah ke leher Kitu menggung, Kitu menggung sama sekali tidak berusaha menghindar. Tetapi dengan sepenuh tenaga pula Kitu menggung jaya taruna telah membentur kapak orang itu. Benturan pun telah terjadi dengan kerasnya. Ternyata bahwa tenaga Kitu menggung yang dilambari dengan tenaga dalamnya, jauh lebih besar dari tenaga pemimpin penyamun itu. Sehingga dalam benturan itu, pemimpin penyamun itu tidak mampu menahan kapaknya, sehingga kapak itu tetali terlempar dari tangannya. Tetapi pemimpin penyamun itu tidak sempat memungut senjatanya. Kitu menggung jaya taruna telah menjulurkan keris di tangan kirinya. Cukup, Adi terdengar Kitu menggung reksa bawah berteriak. Tetapi Kitu menggung jaya taruna tidak menghiraukannya. Ujung kerisnya itu kemudian menghunjam di dada pemimpin penyamun itu mengoyak jantungnya. Adi itu menggung terdengar suara Kitu menggung reksa bawah yang bergetar. Tetapi suara itu hilang di telan suara tertawa Kitu menggung jaya taruna. Kau bunuh lawan-lawanmu, Di? Mereka pantas mati, Kakang jawab Kitu menggung jaya taruna yang menjadi justru bertanya, bagaimana dengan lawan-lawan Kakang? Mereka sudah tidak berdaya. Tetapi aku tidak merasa perlu untuk membunuh mereka. Kitu menggung jaya taruna masih tertawa. Katanya, Kakang adalah seorang tumenggung yang terlalu baik hati. Biarlah mereka mengabarkan kepada kawan-kawan mereka, bahwa tidak selamanya orang-orang yang lewat itu pantas untuk mereka jadikan korban. Terserah kepada Kakang. Tetapi mereka justru akan mendendam. Betapapun jahatnya seseorang, tetapi tentu terpercik juga meskipun hanya sepeletik terang di hatinya. Kitu menggung jaya taruna itu menggeleng. Katanya, tidak ada harapan untuk berubah bagi orang-orang itu. Tetapi baiklah. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Kitu menggung reksa bawa berpaling kepada tiga orang lawannya yang sudah tidak berdaya. Dengan nada datar ia pun berkata, ingat. Bahwa di sini kau telah dikalahkan. Tetapi aku tidak membunuh kalian sekarang. Tetapi lain kali, jika kita bertemu lagi, maka tidak akan ada ampun bagi kalian. Ketiga orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka masih saja berdasah menahan sakit pada luka-lukanya. Sejenak kemudian, maka Kitu menggung reksa bawa dan Kitu menggung jaya taruna itu sudah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memacu kuda mereka semakin kencang agar mereka segera sampai ke Kadipatan Bucang Kembar. Tetapi waktu mereka berdua telah banyak tersita. Karena itu, maka Kitu menggung jaya taruna pun berkata, waktu kita yang hilang, masih belum seimbang dengan nyawa serigala-serigala lapar itu. Sudahlah. Bukankah dengan demikian kuda-kuda kita sempat beristirahat. Tetapi kuda-kuda kita baru saja beristirahat di kedai itu. Kitu menggung reksa bawa tersenyum. Katanya, kau nampaknya masih mendendam. Tanda petik. Mereka berniat untuk membunuh kita. Benar-benar membunuh. Kenapa kita masih harus berbaik hati? Jika kita membunuh mereka semuanya, kita akan tertahan lebih lama lagi, karena kita harus menguburkan mereka. Tetapi jika masih ada yang hidup di antara mereka, biarlah mereka mengubur kawan-kawannya yang telah kau bunuh itu. Kitu menggung jaya taruna tidak menjawab. Tetapi sikapnya memang berbeda dengan sikap kitu menggung reksa bawa. Bahkan kemudian kitu menggung jaya taruna itu pun bergumam, kali ini sikap kita juga berbeda. Bukankah tidak ada salahnya kita berbeda sikap? Asal kita menyadarinya serta menanggapinya dengan dewasa. Ya kitu menggung jaya taruna mengangguk-angguk. Kedua orang berkuda itu masih saja memacu kudanya. Semakin lama semakin dalam memasuki telatah pucang kembar. Tetapi ketika mereka hampir sampai di depan pintu gerbang kadipatan pucang kembar, langit sudah menjadi suram. Apakah mungkin kita menghadap Kang Jeng Adipati sekarang, Kak Kang? Agaknya memang tidak, Adi Tumenggung. Tetapi meskipun demikian, kita akan mencobanya. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berhenti di depan pintu gerbang dalam kadipatan di pucang kembar. Ketika mereka menyampaikan niat mereka untuk menghadap Kang Jeng Adipati kepada prajurit yang bertugas, maka lurah prajurit itu pun berkata, Kami tidak tahu, apakah Kang Jeng Adipati berkenan menerima tamu pada saat seperti ini. Biarlah aku sampaikan permohonan Ki Tumenggung berdua kepada Ki Tumenggung Perang Wandawa. Narpa Cundaka yang bertugas saat ini. Terima kasih, Ki Lurah. Kami persilahkan Ki Tumenggung berdua menunggu. Lurah prajurit itu pun kemudian menemui Ki Tumenggung Perang Wandawa untuk menyampaikan permohonan kedua orang Tumenggung dari Sendang Arum untuk menghadap Kang Jeng Adipati Jaya Negara dari pucang kembar. Dari Sendang Arum bertanya Ki Tumenggung Perang Wandawa. Ya, Ki Tumenggung. Baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Kang Jeng Adipati, apakah Kang Jeng Adipati dapat menerimanya sekarang atau tidak. Nampaknya Kang Jeng Adipati masih ingin beristirahat bersama keluarganya. Ki Lurah itu pun kemudian menunggu Ki Tumenggung Perang Wandawa yang akan menyampaikan permohonan dua orang Tumenggung dari Sendang Arum untuk menghadap. Apakah keperluan mereka bertanya Kang Jeng Adipati ketika Ki Tumenggung Perang Wandawa menyampaikan permohonan itu. Hamba belum sempat menemui mereka Kang Jeng. Mereka baru saja datang dari Sendang Arum. Ya, baiklah. Siapkan sebuah bilik penginapan bagi mereka. Setelah mandi dan berbenah diri, aku akan menerima mereka. Malam ini Kang Jeng? Ya, justru untuk kawan berbincang setelah makan malam. Aku minta Ki Tumenggung Perang Wandawa ikut menemui mereka. Hamba Kang Jeng. Sekarang, temui mereka dan persilahkan mereka beristirahat sebentar. Bahkan untuk mandi dan berbenah diri. Dengan demikian, setelah mereka mendapatkan kesegarannya kembali, kita dapat berbincang dengan tubuh yang segar hati yang terang. Apakah Kang Jeng berniat untuk makan malam bersama para tamu dari Sendang Arum? Tidak. Persilahkan mereka makan di Geladri. Bukan aku tidak mau makan bersama mereka, tetapi justru mereka akan merasa segan, sehingga mereka akan kehilangan selera. Ki Tumenggung Perang Wandawa sajalah menemui mereka makan malam. Setelah itu, aku akan menerima mereka di Serambi. Hamba Kang Jeng. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung Perang Wandawa itu telah menemui Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jayataruna yang menunggunya di gardu para prajurit yang bertugas, sementara seorang abdi telah menyiapkan sebuah bilik bagi mereka berdua, di gandok sebelah kanan dalam kadipatan burcang kembar. Silahkan Kak Kang Tumenggung berdua beristirahat lebih dahulu. Mandi dan berbenah diri. Gandok sebelah kanan sudah dibersihkan. Bukankah Kak Kang Tumenggung berdua akan bermalam di sini? Jika diperkenankan Adi Tumenggung? Tentu. Dengan demikian pertemuan Kak Kang berdua dengan Kang Jeng Adipati tidak dalam suasana yang tergesa-gesa. Terima kasih, Adi. Setelah mandi dan berbenah diri, maka Kak Kang Tumenggung berdua akan menjadi segar kembali. Hati Kak Kang berdua juga akan menjadi terang. Demikianlah, maka Ki Tumenggung Perang Wandawa itu pun telah mengantarkan kedua orang tamunya ke gandok sebelah kanan. Seorang prajurit membawa kedua orang Tumenggung dari sendang arum itu ke belakang dan diserahkan kepada Abdi yang mengurus kuda Kang Jeng. Malam itu, setelah mandi, berbenah diri dan makan bersama Ki Tumenggung Perang Wandawa, Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jaya Taruna telah dipersilahkan pergi ke Serambi. Marilah, Kak Kang. Kang Jeng Adipati akan menerima Kak Kang berdua di Serambi setelah Kang Jeng Adipati makan malam. Terima kasih, Adi Tumenggung. Di antara oleh Ki Tumenggung Perang Wandawa, keduanya pun kemudian telah berada di Serambi. Mereka masih harus menunggu Kang Jeng Adipati yang masih berada di Serambi itu. Silahkan duduk dahulu, Kak Kang berdua. Aku akan menghadap Kang Jeng Adipati. Silahkan Adi. Ketika kemudian Ki Tumenggung Perang Wandawa masuk ke ruang dalam untuk menyampaikan kepada Kang Jeng Adipati, bahwa kedua orang tamu dari sendang arum sudah menunggu di Serambi, maka Ki Tumenggung Reksabawa pun berkata, Adi Jaya Taruna. Aku minta nanti Adi Jaya Taruna sajalah yang menyampaikan persoalannya kepada Kang Jeng Adipati. Ah, bukan begitu Kak Kang. Bukankah Kak Kang lebih tua dari aku? Bukan hanya umurnya, tetapi juga kedudukan Kak Kang? Tetapi Adilah yang memahami masalahnya. Aku takut kalau apa yang aku katakan nanti, aku bumbui dengan sikap pribadiku terhadap Raden Tumenggung Reksayuda. Bagaimana sebenarnya sikap Kak Kang terhadap Raden Tumenggung Reksayuda? Aku menganggap bahwa belum saatnya Raden Tumenggung itu diperkenankan kembali ke sendang arum. Kak Kang Adipati di sendang arum belum pernah dengari bersungguh-sungguh meneliti sikap jiwani Raden Tumenggung Reksayuda. Perasaan iri itu, apa benar-benar sudah dapat disinkirkan dari hati Raden Tumenggung? Apalagi bahwa Raden Tumenggung itu merasa berhak untuk menduduki jabatan tertinggi di sendang arum. Raden Tumenggung Wereda tentu menganggap bahwa hak itu tidak akan terhapus oleh keadaan apapun. Bahkan setelah ia disinkirkan dari sendang arum untuk waktu lima tahun, karena itu, Kak Kang tidak setuju jika Raden Tumenggung itu diberi pengampunan dan mendapat kesempatan untuk kembali ke sendang arum. Ya, dengan demikian, maka Raden Ayureksayuda itu akan tetap menjadi janda, atau setidak-tidaknya seperti seorang janda. Apa maksudmu, Di? Maaf, Kak Kang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Pembicaraan titik mereka terhenti. Kitu Menggung Perang Wandawa pun memasuki serambi itu. Sambil duduk di sebelah Kitu Menggung Reksabawa itu pun berkata, Sebentar lagi, Kakang Adipati akan hadir di serambi ini. Terima kasih Adi Tumenggung Desis Kitu Menggung Reksabawa. Lalu katanya kepada Kitu Menggung Jayataruna, Adi sajalah yang menyampaikan masalahnya. Kitu Menggung Jayataruna tersenyum sambil mengangguk, Baik, Kakang. Sejenak kemudian, maka Kang Jeng Adipati pun telah memasuki serambi. Sambil tersenyum Kang Jeng Adipati pun berkata, Selamat datang di pucang kembar Kakang Tumenggung berdua. Terima kasih atas perkenan Kang Jeng menerima kami berdua, Kitu Menggung Jayataruna lah yang menjawab. Apakah Kitu Menggung sudah sempat beristirahat serta berbenah diri? Sudah Kang Jeng. Kami sudah sempat mandi, berbenah diri dan bahkan makan malam di Kadipatan Pucang Kembar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tentu terlalu sederhana dibandingkan dengan Kadipatan Sendang Arum. Tidak, Kang Jeng. Kami mendapatkan segala galanya jauh lebih baik dari apa yang ada di Sendang Arum. Kang Jeng Adipati tertawa. Kitu Menggung berdua berkata Kang Jeng Adipati Kernudian, Jika kalian sudah sempat beristirahat, maka sekarang kita dapat berbincang dengan leluasa. Tidak tergesa-gesa dan hati kita pun tidak lagi buram karena tubuh yang letih. Kami sudah menjadi segar kembali, Kang Jeng. Nah, sekarang katakan keperluan Kitu Menggung berdua. Ampun Kang Jeng Adipati. Kami berdua menghadap Kang Jeng Adipati Jaya Negara di Pucang Kembar atas perintah Kang Jeng Adipati di Sendang Arum. Pertama untuk menyampaikan salam taklim Kang Jeng Adipati Sendang Arum kepada Kang Jeng Adipati Jaya Negara di Pucang Kembar. Aku terima dengan senang hati, Kitu Menggung. Jika besok Kitu Menggung berdua kembali ke Sendang Arum dan menghadap Kang Jeng Adipati di Sendang Arum, sampaikan salam taklimku pula, hamba Kang Jeng Adipati jawab Kitu Menggung Jaya Taruna. Kemudian katanya pula selanjutnya, pokok persoalan yang harus kami sampaikan kepada Kang Jeng Adipati adalah persoalan yang menyangkut Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda yang sekarang berada di Kadipaten Pucang Kembar. Kenapa dengan Kang Mas Tumenggung Wereda Reksa Yuda? Apakah Kitu Menggung Jaya Taruna pun kemudian menyampaikan persoalan yang sesungguhnya sedang menjadi bahan pembicaraan di Sendang Arum? Raden Ayur Reksa Yuda mohon pengampunan bagi suaminya agar diperkenankan kembali ke Sendang Arum. Pulang dan menjadi satu lagi dengan keluarganya. Ketika Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda menerima hukuman, dibuang dari telatah Kadipaten Sendang Arum, Raden Tumenggung itu masih pengantin baru. Sehingga kepergian Raden Tumenggung itu membuat hati Raden Ayur Reksa Yuda menjadi sangat bersedih. Baru saja mereka memasuki jenjang perkawinan, mereka pun segera dipisahkan dengan paksa oleh Kang Jeng Adipati di Sendang Arum. Namun tiba-tiba saja Kitu Menggung Reksa Bawa menyela, maaf Adi Tumenggung Jaya Taruna. Yang memisahkan Raden Tumenggung Reksa Yuda dari istri mudanya itu bukan Kang Jeng Adipati Wira Kusuma, tetapi yang memisahkan mereka adalah Tatanan dan Pau Geran di Sendang Arum. Jika itu terjadi adalah karena tingkah Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda sendiri. Kang Jeng Adipati Jaya Negara tertawa. Katanya, ya, ya. Kitu Menggung Reksa Bawa benar. Jika Kakang Mas Tumenggung Reksa Bawa tidak bertingkah, maka ia tidak akan dikenakan hukuman berdasarkan atas Tatanan dan Pau Geran yang berlaku di Sendang Arum. Kitu Menggung Jaya Taruna pun mengangguk hormat sambil berkata, hamba Kang Jeng Adipati. Kakang Tumenggung Reksa Bawa benar. Karena perbuatannya yang dapat menguncang ketenangan hidup di Sendang Arum, karena niat Kakang Mas Tumenggung Reksa Yuda untuk menyingkirkan Kang Jeng Adipati Wira Kusuma, maka Kakang Mas Tumenggung Wereda Reksa Yuda harus disingkirkan dari Sendang Arum. Ya, Kang Jeng Adipati. Nah, sekarang bagaimana Kitu Menggung? Bagaimana pendapat Kang Jeng Adipati di Sendang Arum tentang permohonan ampun dari Raden Ayu Reksa Yuda itu? Kang Jeng. Kami berdua diutus oleh Kang Jeng Adipati Wira Kusuma untuk minta pertimbangan Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Karena selama ini Raden Tumenggung Reksa Yuda berada di Kadipatan Pucang Kembar, maka pendapat Kang Jeng Adipati di Pucang Kembar akan sangat menentukan. Kang Jeng Adipati Jaya Negara itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, selama ini Kak Kang Mas Reksa Yuda memang berada di Pucang Kembar. Beberapa kali aku sendiri telah menemuinya di tempat tinggalnya yang kami sediakan di sini. Bagaimana menurut pendapat Kang Jeng Adipati? Kang Jeng Adipati itu tersenyum. Katanya, satu batu ujian yang sulit. Jika aku memberikan jawaban, tetapi ternyata aku keliru, maka Kang Jeng Adipati di Sendang Arum akan mengurangi nilai kepemimpinanku. Hambak kira Kang Jeng Adipati akan cukup bijaksana. Persoalannya akan ditingjau dari berbagai sisi. Termasuk sisi kemanusiaan. Raden Ayu Reksa Yuda selama ini merasa tersiksa. Kang Jeng Adipati Jaya Taruna tertawa. Katanya, Kang Mbok Reksa Yuda masih terlalu muda untuk ditinggal sendiri. Ki Tumenggung Jaya Taruna mengangguk sambil menjawab, hambak Kang Jeng Adipati. Ki Tumenggung Jaya Taruna. Menurut pendapatku, Kakang Mas Tumenggung Wereda Reksa Yuda sudah menjadi semakin tua. Apalagi setelah ia berada di sini, dipisahkan dari keluarganya. Ia tidak lagi mempunyai keinginan apapun selain diperkenankan pulang. Kakang Mas Reksa Yuda ingin mati di Kadipatan Sendang Arum, ditunggui oleh istrinya yang masih muda itu serta putra satu-satunya. Apakah Raden Kang Jeng Adipati Tumenggung tidak pernah berbicara tentang kedudukan Kang Jeng Adipati Wira Kusuma yang menurut Raden Tumenggung Reksa Yuda, kedudukan itu sebenarnya adalah haknya. Kang Jeng Adipati Jaya Negara mengjeleng sambil menjawab, Kakang Mas Reksa Yuda sudah melupakannya. Tidak ada lagi gelgayuhan yang ingin dicapainya. Jadi bagaimana menurut Kang Jeng Adipati, seandainya kepada Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda diberikan pengampunan dan diberi kesempatan untuk kembali ke Sendang Arum meskipun hukumannya baru separoh dijalani. Aku, sekali lagi, tidak berkeberatan Ki Tumenggung. Ampun Kang Jeng Adipati Ki Tumenggung Reksa Bawa yang lebih banyak berdiam diri itu bertanya, jika Kang Jeng Tumenggung sependapat bahwa Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda itu diberi pengampunan dan diperkenankan kembali ke Sendang Arum, pada dasarnya supaya Raden Tumenggung itu tidak lebih lama lagi mengotori bumi pucang kembar, atau karena pertimbangan yang sejujurnya, bahwa Raden Tumenggung benar-benar sudah tidak berbahaya lagi bagi Kang Jeng Adipati Wirakusuma. Kang Jeng Adipati Jaya Negara mengerutkan dahinya. Namun Kang Jeng Adipati itu pun kemudian tertawa sambil berkata, pertanyaan yang menggelitik, Ki Tumenggung. Tetapi aku tidak tersinggung meskipun pada dasarnya Ki Tumenggung bertanya, apakah aku menjawab dengan jujur atau tidak? Kecurigaan seperti itu wajar sekali. Tetapi tolong, perhatikan Ki Tumenggung Reksa Bawa. Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda. Apakah ia akan pulang atau tidak? Di sini Kang Mas Tumenggung juga tidak akan menghabiskan hasil pandenan para petani di pucang kembar, tidak pula membuat tanah menjadi sangar. Sedangkan kalau Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda kembali ke Sendang Arum, aku juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Karena itu, biarlah Kang Jeng Adipati Wirakusuma mengambil keputusan. Tetapi jika Ki Tumenggung bertanya kepadaku, maka aku akan menjawab sebagaimana aku katakan. Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda tidak lagi mempunyai gegayuhan apa-apa. Hati dan kepalanya sudah kosong. Dalam waktu dua tahun lebih, perasaan dan penalarannya sudah mengering. Perasaannya bertanya Ki Tumenggung Jaya Taruna. Maksudku dalam hubungannya dengan gegayuhan yang pernah ingin dicapainya. Tentu saja bukan perasaannya sebagai seorang yang rindu kepada sesuatu. Tanah kelahiran, istrinya, anaknya dan lingkungan kecilnya. Ki Tumenggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Namun Ki Tumenggung Jaya Taruna itu masih bertanya kepada Ki Tumenggung Reksa Bawa, masih ada yang ingin Kakang tanyakan? Ki Tumenggung Reksa Bawa menggeleng. Katanya, tidak, di. Mumpung masih belum terlalu malam berkata Kang Jeng Adipati, aku juga sulit tidur sebelum lewat tengah malam. Jika Ki Tumenggung berdua masih ingin menemani aku berbincang, aku akan senang sekali. Ampun Kang Jeng Adipati. Keperluan kami sebagai utusan Kang Jeng Adipati wiraku suma telah selesai. Tetapi jika kami masih diperkenankan duduk di sini, maka kami akan dengan senang hati melakukannya. Namun Kang Jeng Adipati itu pun tersenyum sambil berkata, Kakang berdua tentu letih setelah sehari-harian menempuh perjalanan panjang. Karena itu, sebaiknya Ki Tumenggung berdua beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Ki Tumenggung berdua perlu menghimpun tenaga kembali bagi perjalanan pulang ke Sendang Arum. Terima kasih, Kang Jeng. Ki Tumenggung Perang Wandawa. Hamba Kang Jeng. Antarkan keduanya kembali ke bilik yang sudah disediakan. Biarlah Ki Tumenggung berdua beristirahat. Hamba Kang Jeng. Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jayataruna pun kemudian meninggalkan serambi samping diantar oleh Ki Tumenggung Perang Wandawa kembali ke bilik mereka. Ketika mereka sampai diserambi gandok, maka Ki Tumenggung Jayataruna pun menyelinap sebentar sambil berdesis aku akan pergi ke Pakiwan. Namun saat itu agaknya merupakan saat yang baik bagi Ki Tumenggung Reksabawa untuk bertanya kepada Ki Tumenggung Perang Wandawa, apakah Ki Tumenggung pernah bertemu dengan Raden Tumenggung Reksayuda selama ia berada di Purcang Kembar? Pernah. Meskipun tidak terlalu sering. Bagaimana pendapat Ki Tumenggung tentang Raden Tumenggung Reksayuda itu? Ki Tumenggung Perang Wandawa menarik nafas panjang. Apakah benar sebagaimana dikatakan oleh Kang Jeng Adipati? Ya, dihadapan Kang Jeng Adipati. Maksud Ki Tumenggung? Ki Tumenggung Perang Wandawa itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, jangan Kakang Tumenggung katakan kepada siapapun juga. Aku hanya memberikan petikan sikap Raden Tumenggung agar Kakang Tumenggung Reksabawa mengetahuinya. Seandainya hal ini Kakang katakan kepada Kang Jeng Adipati Wiraku Suma, jangan sebut namaku. Baik. Meskipun sudah tua dan mungkin wadaknya sudah menjadi semakin lemah, tetapi setiap kali, Raden Tumenggung Reksayuda masih berbicara tentang haknya. Kang Jeng Adipati Jaya Negara tidak pernah mendengarnya. Tetapi aku pernah mendengar sendiri ketika aku diutus oleh Kang Jeng Adipati menemuinya. Untuk apa Adip Rang Wandawa menemuinya? Sekedar untuk melihat kesehatannya. Seorang abdi mengatakan bahwa Raden Tumenggung Reksayuda itu sakit. Jadi menurut adi? Terus terang kakang Reksabawa. Aku masih meragukan keikhlasan Raden Tumenggung Reksayuda. Ki Tumenggung Reksabawa mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bergumam, berbeda dengan Adi Tumenggung Jaya Taruna yang agaknya yakin bahwa Raden Tumenggung itu sudah tidak berbahaya lagi. Bagaimana jika Adip Rang Wandawa memberikan kesan kepada Adi Jaya Taruna? Sebaiknya tidak usah saja kakang. Kang Jeng Adipati sudah memberikan pendapatnya. Jika ada pendapat yang lain, akan dapat timbul masalah. Bahkan mungkin Kang Jeng Adipati akan marah kepadaku, seakan-akan aku telah membantah keterangan Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Adi, apakah kira-kira kami berdua diizinkan menemui Raden Tumenggung Reksayuda? Itu tergantung kepada Kang Jeng Adipati. Tolong di. Jika Adi Prang Wandawa nanti menghadap lagi Kang Jeng Adipati, sampaikan permohonanku untuk bertemu dengan Raden Tumenggung Reksayuda. Aku akan menyampaikannya kakang. Tetapi aku tidak yakin bahwa Kang Jeng Adipati akan mengizinkannya. Aku pun tidak yakin bahwa Adi Jaya Taruna akan bersedia singgah barang sebentar. Sejenak kemudian, maka Kitu Menggung Jaya Taruna telah kembali. Ketika ia melihat Kitu Menggung Prang Wandawa masih berada di Serambi Gandok, maka ia pun bertanya, Adi Prang Wandawa belum mengantuk? Belum kakang. Hari ini aku tidak seletih kakang berdua. Ya, kami memang agak letih hari ini. Nah, silahkan beristirahat. Aku akan kembali ke Serambi. Silahkan Adi Prang Wandawa tetapi apakah kita besok dapat menemui Raden Tumenggung Reksa Yudasahut Kitu Menggung Reksa Bawa? Namun Kitu Menggung Jaya Taruna dengan cepat menyahut, apakah kita harus singgah menemui Raden Tumenggung Reksa? Bukankah itu lebih baik, Adi? Sehingga hasil perjalanan kita lebih lengkap. Aku kira itu tidak perlu, kakang. Besok kita langsung saja singgah di Kadipaten untuk minta diri. Seandainya kita ingin bertemu dengan Raden Tumenggung Weda, Kang Jeng Adipati juga belum tentu memberikan izinnya. Kitu Menggung Reksa Bawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia pun berkata, seandainya Kang Jeng Adipati mengizinkan. Tidak. Kita tentu tidak akan diizinkan. Kitu Menggung Reksa Bawa menarik nafas panjang. Katanya, baiklah. Aku juga mengira, bahwa Kang Jeng Adipati tidak akan memberikan izinnya. Nah, selamat malam Adi Perang Wandawa berkata Kitu Menggung Jaya Taruna kemudian. Kitu Menggung Perang Wandawa pun kemudian meninggalkan kedua orang tamunya di Gandok. Kitu Menggung Reksa Bawa dan Kitu Menggung Jaya Taruna memang letih sehingga merekap pun segera merasa mengantuk. Karena itu, maka sejenak kemudian keduanya telah membaringkan dirinya. Dalam pada itu, Kitu Menggung Perang Wandawa telah berada di Serambi. Ternyata Kang Jeng Adipati masih duduk sendiri sambil merenungi keberadaan kedua orang Tumenggung dari Sendang Arum itu. Ampun Kang Jeng berkata Kitu Menggung Perang Wandawa, ada niat Kitu Menggung Reksa Bawa untuk bertemu langsung dengan Radem Tumenggung Wereda Reksa Yuda. Titik. Hi, kau pertemukan mereka dengankah Kang Mas Tumenggung? Tidak, Kang Jeng. Kitu Menggung Reksa Bawa baru menjajagi kemungkinannya jika diizinkan. Tidak. Aku tidak mengizinkannya. Kitu Menggung Reksa Bawa sendiri sudah menduga bahwa ia tidak akan diizinkan. Bukan karena ada rahasia yang meliputi hubunganku dengan Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda, tetapi saat ini Kang Mas Tumenggung masih orang buangan. Karena itu aku wenang untuk memagarinya agar tidak banyak bertemu dengan siapapun dari luar rumah yang kita sediakan baginya. Ada banyak keberatannya, sehingga karena itu maka aku tidak akan mengizinkannya untuk bertemu. Hamba Kang Jeng. Katakan kepadanya bahwa aku berkeberatan. Ia memang sudah menduga, sehingga jika aku tidak datang lagi kepadanya, ia tahu bahwa ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan Radem Tumenggung. Jika demikian, baiklah. Sekarang kau sendiri juga perlu beristirahat. Kang Jeng sendiri? Biarlah aku seorang diri di sini. Ampun Kang Jeng, biarlah hamba di sini bersama Kang Jeng. Aku tidak apa-apa, Kitu Menggung. Jangan risaukan aku. Ampun Kang Jeng. Jika saja hamba diperkenankan untuk mengatakan sesuatu. Apa yang akan kau katakan, Kitu Menggung? Pada saat-saat terakhir, hamba melihat perubahan pada diri Kang Jeng. Kang Jeng menjadi lebih banyak menyendiri. Merenung dan kadang-kadang sikap Kang Jeng Adipati sulit dimengerti. Tanda petik. Kang Jeng Adipati menarik nafas panjang. Sementara Kitu Menggung pun berkata selanjutnya, hamba mohon ampun, Kang Jeng Adipati. Jika hamba menyampaikan tanggapan hamba terhadap sikap Kang Jeng Adipati, semata metu karena kesetiaan hamba kepada Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati menarik nafas panjang. Hampir di luar sadarnya ia pun berkata, aku tidak apa-apa, Kitu Menggung. Jika demikian, sekarang malam telah larut. Hamba kira, bahkan sudah lewat waktunya bagi Kang Jeng Adipati untuk tidur. Ya, aku akan tidur. Kang Jeng Adipati itu pun kemudian bangkit berdiri. Tetapi pandangan matanya nampak kosong dan bahkan sama sekali tidak ada tanda-tandanya, bahwa Kang Jeng Adipati sudah mengantuk. Apa sebenarnya yang dipikirkannya bertanya Kitu Menggung Perang Wandawa di dalam hatinya? Persoalan Raden Tumenggung Weredar Reksa Yuda sebenarnya bukan persoalan yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Persoalan Raden Tumenggung adalah persoalan kadipatan Sendang Arum. Pucang Kembar hanya memberikan izin bagi Raden Tumenggung untuk tinggal berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Jika kemudian Raden Tumenggung itu diperkenankan pulang kembali ke Sendang Arum, bukankah tidak ada masalah bagi Pucang Kembar? Tentu bukan karena Raden Tumenggung Weredar Reksa Yuda Kitu Menggung Perang Wandawa menarik nafas panjang. Dalam pada itu, Kitu Menggung Perang Wandawa pun segera meninggalkan Serambi. Seorang abdi yang terkantuk-kantuk dipanggilnya untuk menyelarak pintu Serambi itu dari dalam. Kitu Menggung akan pergi kemana? Tidur. Kitu Menggung masih bertugas malam ini? Ya. Sampai esok sore. Nah, selarak pintu. Jangan tidur. Baik, Kitu Menggung. Dalam pada itu, di pembaringannya, Kang Jeng Adipati memang tidak segera dapat tidur. Ada sesuatu yang bermain di angan-angannya. Berbeda dengan Kang Jeng Adipati, Kitu Menggung Perang Wandawa demikian masuk ke dalam biliknya di gandok sebelah kiri, melepas kerisnya, ikat kepalanya dan kelengkapan-kelengkapan lain, lalu merebahkan dirinya, maka sebentar saja ia sudah tidur dengan nyenyaknya. Di gandok sebelah, Kitu Menggung reksabawa yang letih pun telah tertidur. Tetapi Kitu Menggung Jaya Taruna masih nampak gelisah. Sekali-sekali ia tidur terlentang. Namun kemudian miring ke kiri. Sebentar lagi miring ke kanan. Sekali-sekali dengan sengaja Kitu Menggung Jaya Taruna mengguncang pembaringannya, sehingga amben kayu itu berderik. Tetapi Kitu Menggung reksabawa tidak terbangun. Kakang reksabawa itu seperti orang mati saja desisnya. Baru di dini hari, Kitu Menggung Jaya Taruna itu sempat tidur. Pagi-pagi sekali mereka berdua sudah bangun. Keduanya pun segera mempersiapkan diri. Pagi itu juga meireka akan kembali ke sendang arum. Kitu Menggung Perang Wandawa ternyata juga bangun pagi-pagi sekali. Ia tahu bahwa kedua orang Tumenggung dari sendang arum itu akan minta diri. Jika Kang Jeng Adipati belum bangun, maka biarlah aku saja yang melepas mereka berkata Kitu Menggung Perang Wandawa di dalam hatinya. Tetapi ternyata bahwa Kang Jeng Adipati juga sudah bangun pagi-pagi sekali. Bahkan Kang Jeng Adipati sudah mandi pula dan berbenah diri. Karena itu ketika kedua orang Tumenggung dari sendang arum itu akan minta diri, Kang Jeng Adipati sudah siap menerima mereka. Ketika hari masih pagi menjelang matahari terbit, kedua orang Tumenggung dari sendang arum itu sudah meninggalkan dalam Kadipatan Perang Kembar. Kuda-kuda mereka berlari kencang di jalan-jalan yang masih sepi. Kita akan memilih jalan lain berkata Kitu Menggung Reksa Bawa. Kenapa? Apakah Kak Kang cemas bahwa para penyamun itu akan menghadang kita lagi? Aku justru masih ingin bertemu mereka dan kawan-kawan mereka. Lebih banyak lebih baik. Aku tidak takut bahwa kita akan dicegat oleh para penyamun itu lagi, Adi. Bahkan yang jumlahnya lebih besar. Yang aku takutkan justru karena Adi Tumenggung akan membunuh semakin banyak orang. Hiki Tumenggung Jaya Taruna mengerutkan dahinya. Namun terdengar Kitu Menggung Jaya Taruna itu tertawa berkelanjangan. Bukankah kita prajurit, Kak Kang? Prajurit tidak sejalan dengan pengertian seorang pembunuh. Bahkan sebaliknya. Aku tahu. Tetapi jika aku membunuh penyamun, bukankah itu berarti bahwa aku telah melindungi orang-orang yang tidak berdaya menghadapi mereka? Aku sependapat. Tetapi Kera Adi membunuh membuat kulitku meremang. Kitu Menggung Jaya Taruna masih saja tertawa. Katanya, baiklah. Aku tidak akan membantah. Kita akan mengambil jalan lain. Namun mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan sekelompok penyamun di bulak-bulak panjang jang sepi atau di padang perdu atau di pinggir hutan. Kitu Menggung Reksa Bawa tidak menyaut. Namun kuda mereka berlari semakin kencang di jalan-jalan yang seakan-akan tidak pernah dilalui orang lengang. Tetapi kedua orang Tumenggung itu tidak menjumpai sekelompok penyamun. Yang mereka lihat adalah beberapa orang perempuan yang sibuk matun di sawah yang nampaknya subur. Padi yang sedang tumbuh, terhampar seperti lautan yang hijau. Angin pagi telah mengalunkan gelombang-gelombang kecil pada daun padi yang lebat. Ketika matahari memanjat langit, terasa sinarnya menyentuh wajah. Adalah kebetulan keduanya sedang menempuh perjalanan ke arah timur. Perjalanan mereka tidak terhambat sebagaimana saat mereka berangkat. Ketika mereka berhenti di sebuah kedai untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat serta mendapat makan dan minum dari seorang petugas di kedai itu, keduanya pun sempat minum dan makan pula. Tidak ada persoalan yang timbul di kedai itu. Tidak ada orang-orang yang berwajah gelap dengan luka menyelang di pelipisnya yang memperhatikan kehadiran mereka di kedai itu. Dengan demikian, maka perjalanan kembali dari pucang kembar itu ternyata lebih cepat dari perjalanan mereka pada saat mereka berangkat. Di sore hari, ketika matahari masih nampak terapung di langit mereka sudah mendekati dalam kadipaten di Sendang Arum. Kakang Reksa Bawa bertanya Kitu Menggung Jaya Taruna, apakah kita akan langsung menghadap Kang Jeng Adipati, atau kita pulang dahulu, mandi dan berbenah diri, baru kemudian kita bersama-sama menghadap? Kitu Menggung Reksa Bawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, bagaimana pendapat Adi, jika kita langsung saja menghadap? Tugas kita segera tuntas. Kang Jeng Adipati pun merasa betapa kita mendahulukan penyelesaian tugas kita. Baiklah, kita langsung pergi ke dalam kadipaten. Kecuali jika Kang Jeng Adipati memerintahkan lain. Keduanya pun kemudian langsung menuju ke dalam kadipaten. Oleh para prajurit yang bertugas, mereka pun segera dipersilahkan langsung mohon menghadap jika Kang Jeng Adipati berkenan. Seorang abdi telah memberitahukan kedatangan Ki Tumenggung Reksa Bawa dan Ki Tumenggung Jayan Vegara kepada Kang Jeng Adipati di Sendang Arum. Biarlah mereka menunggu sejenak di Serambi berkata Kang Jeng Adipati. Kedua orang Tumenggung itu pun kemudian duduk menunggu di Serambi sementara Kang Jeng Adipati berbenah diri. Siapa yang menghadap di sore hari seperti ini, ayah anda bertanya Raden Ajeng Riri Suari. Kakang Tumenggung Reksa Bawa dan Kakang Tumenggung Jaya Taruna jawab Kang Jeng Adipati. Mereka baru pulang dari Pucang Kembar? Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil mengangguk ia pun menjawab, Ya, Riris. Keduanya baru pulang dari Pucang Kembar. Apakah keduanya menjemput tua Tumenggung Reksa Yuda? Belum Riris. Keduanya baru menjajagi kemungkinan, apakah wakmu itu akan diperkenankan pulang atau tidak. Riris Suari tidak menyahut lagi. Gadis itu pun kemudian beringsut dan duduk di ruang dalam menghadapi dakon. Jari-jarinya yang lentik bermain dengan kelungsu yang ada di dakonnya. Sejenak kemudian, Kang Jeng Adipati Wirakusuma telah duduk di Serambi dihadap oleh kedua orang Tumenggung yang baru saja datang dari Pucang Kembar itu. Kalian baru datang dari Pucang Kembar langsung kemari bertanya Kang Jeng Adipati. Hamba Kang Jeng. Hamba tidak ingin ada persoalan yang terlupakan jika kami berdua tidak langsung menghadap. Kang Jeng Adipati tersenyum. Katanya, persoalannya tidak begitu rumit. Tentu tidak ada masalah yang terlupakan seandainya Kakang Tumenggung berdua singgah dahulu di rumah kalian. Bahkan seandainya esok pagi sekalipun. Tanda petik. Hamba Kang Jeng Adipati. Tetapi dengan demikian tugas kami pun segera tuntas. Terima kasih atas kesungguhan kalian Kang Jeng Adipati pun mengangguk-angguk. Lalu dengan ada dalam Kang Jeng Adipati itu berkata, jika nafas kalian sudah mulai teratur kembali, nah, katakan hasil pembicaraan kalian dengan Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Kitu Menggung Jaya Taruna pun berpaling kepada Kitu Menggung Reksa Bawa. Namun Kitu Menggung Reksa Bawa itu berdesis, silahkan di. Kitu Menggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Namun kemudian Kitu Menggung Jaya Taruna lah yang memberikan laporan perjalanan ke Pucang Kembar. Kang Jeng Adipati memang tidak begitu menghiraukan siapakah yang akan memberikan laporan. Karena itu, maka Kang Jeng Adipati tidak menaruh perhatian, kenapa justru Kitu Menggung yang muda lah yang memberikan laporan itu. Demikianlah, Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati Jaya Negara tidak mempunyai keberatan apa-apa jika Raden Tumenggung Reksa Yuda diizinkan pulang ke Sendang Arum. Kang Jeng Adipati Wiraku Suma menarik nafas panjang. Sementara itu Kitu Menggung Reksa Bawa pun berkata, Kang Jeng Adipati. Hamba sudah mencoba untuk mohon izin, agar hamba berdua diperkenankan bertemu dengan Raden Tumenggung Reda. Tetapi kami tidak mendapat izin itu Kang Jeng Adipati. Apakah Kang Jeng Adipati Jaya Negara menyatakan bahwa kita tidak diizinkan bertemu dengan Raden Tumenggung Reda Ki Menggung Jaya Taruna justru bertanya. Semalam Kitu Menggung Perang Wandawa tidak menemui kita lagi. Itu berarti permohonan kita telah ditolak. Tetapi itu wajar sekali desis Tumenggung. Jaya Taruna. Sebenarnya jika kalian dapat bertemu dengan Kang Mastu Menggung Reda Reksa Yuda, tentu akan lebih baik karena kalian dapat langsung menjajagi isi hatinya. Tetapi keterangan Kang Jeng Adipati Jaya Negara sudah cukup jelas. Kang Jeng. Ya. Selanjutnya segala-segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Adipati. Baiklah. Aku sudah mendengar laporan kalian. Aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan dari segala segi. Kami hanya tinggal menunggu, Kang Jeng. Ya. Kalian tinggal menunggu. Kedua orang Tumenggung yang pakaiannya masih dilekati oleh keringat dan debu itu pun segera mohon diri. Baiklah, Kakang Tumenggung berdua. Kalian tentu letih. Bahkan mungkin haus dan lapar. Karena itu, jika Kakang berdua akan pulang, membersihkan diri, berganti pakaian dan sebagainya, silahkan. Demikianlah kedua orang Tumenggung itu pun segera meninggalkan dalam Kadipaten. Demikian Ki Tumenggung reksa bawa sampai rumah, ia masih saja nampak gelisah. Nyitumenggung yang kemudian menyediakan minuman hangat dan beberapa potong makanan itu melihat kegelisahan pada sikap dan sorot metu Ki Tumenggung. Apakah ada tugas yang tidak terselesaikan Kakang bertanya Nyitumenggung? Tidak, Nywi. Tugasku kali ini sudah tuntas. Bahkan aku dan Adi Jaya Taruna sudah langsung menghadap Kang Jeng Adipati dan melaporkan hasil perjalanan kami ke Pucang Kembar. Lalu apa lagi yang Kakang gelisahkan? Aku menjadi gelisah menunggu keputusan Kang Jeng Adipati. Sebenarnya aku masih belum dapat menyetujui jika Raden Tumenggung Wareda diberi pengampunan dan pulang ke Sendang Arum. Kenapa? Bukankah semata metu berdasarkan atas rasa kemanusiaan? Aku mengerti, Nywi. Tetapi aku masih mencemaskan kesungguhan Raden Tumenggung untuk menyingkirkan perasaan iri hatinya terhadap Kang Jeng Adipati. Jika Raden Tumenggung Wareda itu kelak pulang, bagiku, akan timbul persoalan sebagaimana pernah terjadi di Sendang Arum. Perasaan iri itu akan sangat sulit dihapus dari dinding hati Raden Tumenggung Reksa Yuda. Ah! Kakang hanya berperasangka. Bukankah Raden Tumenggung itu sudah tua? Ingat, Nywi. Ketika Raden Tumenggung itu disingkirkan, ia memang sudah tua. Apa arti waktu yang hanya dua setengah tahun, atau katakan tiga tahun lagi Raden Tumenggung Reksa Yuda? Tetapi keadaannya di pembuangan akan merubah jalan pikirannya, Kakang. Ki Tumenggung Reksa bawa menarik nafas panjang. Katanya, mudah-mudahan nyinyi. Tetapi aku tidak yakin. Aku justru menjadi curiga, Baraden Tumenggung Wareda Reksa Yuda akan bekerja sama dengan Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Setelah Raden Tumenggung Reksa Yuda berada kembali di Kadipatan ini, maka ia akan dapat mengatur segala sesuatunya. Sementara itu, dengan diam-diam Kang Jeng Adipati Jaya Negara telah membantunya. Jika demikian, apa pamrih Kang Jeng Adipati Jaya Negara? Pengaruhnya akan menjadi besar sekali di Kadipatan Sendang Arum. Jika Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda berhasil menyingkirkan Kang Jeng Adipati Wirakusuma, maka Raden Tumenggung Reksa Yuda akan lebih banyak dikemudikan oleh Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Terutama di lingkungan laku dagang. Nyitumenggung Reksa bawa menarik nafas panjang. Katanya, jangan terlalu berperasangka Kakang. Tunggu sajalah, apa yang akan terjadi setelah Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda kembali. Kakang dapat dengan diam-diam bersama satu-dua orang kepercayaan Kakang mengamati, apa saja yang dilakukan oleh Raden Tumenggung itu. Aku juga mencurigai Raden Ayur Reksa Yuda. Raden Ayur Reksa Yuda yang muda ini nampaknya banyak bertingkah. Bahkan kadang-kadang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri keluarga Kang Jeng Adipati. Kau tentu melihat, bagaiman berpakaian dan merias diri. Bukankah sangat berlebihan, sementara suaminya tidak di rumah? Nampaknya Kakang menaruh perhatian padanya? Bukan begitu. Tetapi apa yang nampak pada kewadagan itu sedikit banyak akan dapat membayang apa yang terdapat dalam hatinya. Apakah karena Raden Ayur yang cantik dan muda itu Kakang tidak setuju Raden Tumenggung Reksa Yuda pulang? Nyai. Sejak kapan hatimu diracuni perasaan seperti itu? Nyai Tumenggung tertawa. Ia pun kemudian berdiri di belakang suaminya yang duduk di sebuah tempat duduk kayu berukir yang dipesannya dari tukang kayu terbaik di Sendang Arum. Sambil memijit bahu suaminya, Nyai Tumenggung berkata, Jangan marah Kakang. Aku hanya bergurau. Sekarang kau bergurau. Tetapi guraumu dapat menusuk hatimu sendiri. Sudahlah. Lupakan saja. Aku tahu, Kakang masih letih. Tetapi Kakang sudah dibebani oleh perasaan kecewa. Aku tidak tahu, kenapa Adi Tumenggung Jaya Taruna sangat ingin agar Raden Tumenggung Reksa Yuda diperkenankan kembali ke Sendang Arum. Kecemasanku sulit aku singkirkan, bahwa akan timbul persoalan yang rumit dikadipanetan Sendang Arum. Sebaiknya kau akan tidak usah gelisah sejak sekarang. Bukankah Kang Jeng Adipati masih belum mengambil keputusan? Nalarku juga memberitahukan kepadaku, bahwa kegelisahanku sekarang tidak akan ada artinya. Sebaiknya aku tidak perlu gelisah sejak sekarang. Tetapi perasaanku berkata lain. Sudahlah, Kakang. Di ruang tengah, makan sudah tersedia. Marilah kita makan. Kakang tentu lapar setelah menempuh perjalanan. Aku sudah singgah di kedai, nyewi. Kapan? Di tengah hari. Nah, sekarang sudah lewat senja. Ki Reksabawa pun kemudian duduk di ruang tengah bersama istrinya untuk makan malam. Agaknya lepih dan lapar membuat Ki Tumenggung Reksabawa makan dengan lahatnya. Meskipun demikian, ketika malam menjadi semakin dalam, serta Ki Tumenggung telah berada di bilik tidurnya, ternyata ia tidak dapat segera tidur. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ki Tumenggung Reksabawa telah bangun. Mandi dan berbenah diri. Seorang abdi dari dalam Kadipaten telah memanggil beberapa orang pemimpin di Sendang Arum untuk membicarakan masalah yang menyangkut Raden Tumenggung Reksayuda. Ketika matahari naik sepenggalah, maka Ki Tumenggung Reksabawa telah pergi menghadap ke Kadipaten. Pada hari itu Kang Jeng Adipati telah menyelenggarakan pertemuan kecil, terbatas pada orang-orang terdekat. Di antara mereka adalah Tumenggung Reksabawa atau Ka Tumenggung Jaya Taruna. Biarlah Ki Tumenggung Reksabawa atau Ka Tumenggung Jaya Taruna sajalah yang menguraikan hasil perjalanan mereka. Dengan demikian, maka tidak akan ada yang terlampaui. Beberapa orang yang hadir itu pun berpaling ke arah kedua orang Tumenggung itu. Namun Tumenggung Reksabawa pun berdesis, kau sajalah yang menguraikannya, Adi. Ki Tumenggung Jaya Tarunalah yang kemudian menyampaikan kepada para pemimpin yang hadir itu, apa saja yang telah mereka bicarakan dengan Kang Jeng Tumenggung Jaya Negara. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian bertanya Kang Jeng Adipati kemudian setelah Tumenggung Jaya Taruna selesai memberikan laporannya. Seorang rangga yang sudah tua menyahut, ampun Kang Jeng. Jika diperkenankan, hamba ingin menyampaikan pendapat hamba. Katakan, Ki Rangga. Terima kasih, Kang Jeng Ki Rangga berhenti sejenak. Lalu katanya kemudian, Kang Jeng Adipati. Umur hamba masih belum setua Raden Tumenggung Waredareksayuda. Tetapi selisihnya tidak begitu banyak. Hamba adalah termasuk salah satu abdi di Kadipatan ini yang sering sekali berhubungan dengan Raden Tumenggung Waredareksayuda. Hamba sering diperintahkan untuk melakukan berbagai macam tugas. Nah, pada saat itulah hamba mengetahui kekerasan hati Raden Tumenggung Waredareksayuda. Hamba mohon segala sesuatunya dipertimbangkan dengan baik. Ampun Kang Jeng seorang yang lain menyahut, sebenarnya apa yang kita cemaskan seandainya Raden Tumenggung Waredareksayuda itu pulang? Ia sudah tua. Sudah pikun. Seandainya di hatinya masih menyala kedengkian dan iri hati, tetapi apa artinya Raden Tumenggung Waredareksayuda itu seorang diri? Kecuali ada di antara kita yang bersedia menjadi pengikut untuk menimbulkan kekiseruhan di tanah ini. Ternyata beberapa orang pemimpin yang terdekat dengan Kang Jeng Adipati itu telah berbeda pendapat. Namun sebagian besar di antara mereka berpendapat, bahwa biar saja Raden Tumenggung itu pulang. Tidak akan masalah yang timbul. Jika Raden Tumenggung berbuat macam-macam, bukankah prajurit Sendang Arum telah bersiap untuk mengatasinya berkata seorang senapati? Memang tidak ada kebulatan pendapat. Tetapi nampaknya Kang Jeng Adipati sudah mengambil kesimpulan meskipun tidak dikatakannya. Bahkan Kang Jeng Adipati itu pun berkata, besok aku akan menyelenggarakan pertemuan yang lebih besar. Aku minta Kitu Munggung Reksa Bawa menghubungi Kang Mbok Reksa Yuda agar Kang Mbok Reksa Yuda besok juga datang dalam pertemuan itu. Aku akan menyampaikan keputusanku yang terakhir tentang pengampun terhadap Kakang Reksa Yuda. Pertemuan hari itu pun kemudian telah dibubarkan. Para pemimpin yang ikut hadir segera meninggalkan pendapat Kadipaten. Besok mereka harus datang lagi dalam pertemuan yang lebih besar itu. Kitu Munggung Reksa Bawa juga meninggalkan pendapat Kadipaten. Tetapi hatinya masih tetap gelisah. Meskipun berbagai macam alasan telah didengarnya dari mereka yang tidak berkeberatan menerima Raden Tumunggung Reksa Yuda pulang namun Kitu Munggung Reksa Bawa nasih tetap merasa cemas. Karena itu, ketika pendapat Kadipaten telah kosong, maka Kitu Munggung Reksa Yuda yang belum sampai ke rumah itu telah kembali lagi ke dalam Kadipaten. Dengan berbagai macam alasan, Kitu Munggung Reksa Bawa telah menghadap lagi Kang Jeng Adipati Wirakusuma yang diterima di serambi samping. Hamba mohon ampun. Kang Jeng Adipati tentu akan beristirahat, tetapi hamba telah memberanikan diri untuk menghadap. Ada apakah Kang? Hamba ingin menyampaikan pendapat hamba yang tidak dapat hamba sampaikan di pertemuan itu. Kenapa tidak? Bukankah dalam pertemuan seperti itu, pendapat seseorang akan dapat dinilai bobot dan kepentingannya? Terima kasih telah menonton!